banyak ya eh baik eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian salam sejahtera saya Nurul Winarni dari Research Center for Climate Change dan juga Institute for Sustainable Earth and Resources Universitas Indonesia nah masih dalam suasana pasca lebaran dan syawal ini perkenankan saya mewakili panitia mengucapkan selamat lebaran dan mohon maaf lahir dan batin kebetulan tanggal 22 Mei yang telah lewat itu merupakan International Day for Biological Diversity CBD atau Onvention on Biological Diversity juga mengangkat tema bahwa temanya adalah we are part of solutions for nature dan kebetulan juga besok 5 Juni merupakan Hari Lingkungan Hidup Indonesia sehingga tepat sekali rasanya jika hari ini dan hari Senin nanti Senin minggu depan dilakukan launching dua buku yang di editori Prof Yatna Setiadna sebelum kita mulai saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman untuk menundukkan kepala sejenak ya kita berdoa kepada juga almarhum dokter Pahrian Siregar yang meninggal pada bulan Ramadan kemarin almarhum juga turut berkontribusi dalam buku ini Mari kita berdoa sekiranya karya ini dapat menjadi amalan bagi almarhum baik sebelum kita memulai acara dan mendengarkan sambutan sementara izinkan saya sebelum kita mulai acara mendengarkan dan mendengarkan sambutan mungkin saya sedikit menjelaskan tentang buku pertama ini yang berjudul metode dan kajian konservasi biodiversitas Indonesia seperti kita tahu Prof Yatna ini ini kan sudah lama sekali ya berkecimpung di bidang konservasi jadi istilahnya Prof Yatna ini sudah menghasilkan murid yang kemudian juga muridnya mungkin juga menghasilkan murid sehingga barangkali saat ini juga sudah menghasilkan cucu atau cicit konservasi yang kebetulan juga sepanjang bertahun-tahun ini juga tentu beliau juga sudah banyak rekan-rekan yang bekerja sama di bidang konservasi juga nah tetapi menariknya Prof Yatna sekitar bulan Juni tahun lalu itu mengajak rekan mantan mahasiswa kemudian kolega juga untuk bersama-sama menulis buku ini ya buku yang berjudul metode dan kajian konservasi biodiversitas di Indonesia buku pertama ini ditulis oleh dapat pulapan penulis berikut mungkin saya sampaikan singkat daftar penulisnya jadi cukup banyak sekali bapak-bapak dan ibu-ibu juga mungkin mohon maaf kalau ada yang terlewat tidak tertulis di buku ini dan buku ini juga terdapat delapan chapter tentang dari mulai ya mulai dari perencanaan model konservasi monitoring kemudian ada metode kajian untuk pengelolaan spesies kemudian tumbuhan dan ekosistem kemudian kajian metode genetika dan reproduksi biota kajian pengembangan kawasan konservasi kajian ekosistem laut dan pesisir kajian restorasi habitat dan ekosistem serta strategi penyelamatan dan rehabilitasi biodiversitas nah karena ini juga merupakan kerjaan yang cukup singkat dan mengumpulkan banyak kontributor ya jadi cukup banyak sekali kami juga mungkin mohon maaf jika ada yang terlewat atau sebenarnya lebih banyak yang ingin berkontribusi ya di buku ini namun karena sesuatu hal belum dapat dimasukkan ke dalam buku ini pagi eh sorry siang ini kami mengundang beberapa panelis yang juga merupakan kontributor pada buku ini namun sebelum itu untuk mempersingkat waktu mungkin saya akan mempersilahkan Bapak Dekan FNIPA UI dokter rohmatullah untuk memberikan sambutan dan membuka acara siang ini silahkan Pak Dekan mungkin sudah hadir baik makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua pertama yang saya hormati ada disini ada prop Budi Setia Di Daryono selaku ketua konsersium biologi Indonesia yang kedua pembicara utama pada siang hari ini ada prop Bambang Brojonegoro yang saat ini adalah komisaris utama dari PT Telkom Indonesia kemudian pembicara kedua ada Bapak Wiratno dari KLHK dan juga yang saya hormati para pembahas buku ada Pak Doktor Yasman ada Insinyur Sunarto ada Bu Novi Arandayani dan Pak Insinyur Ismayadi Asamsuddin juga Bapak Ibu sekalian dari pemirsa webinar pada siang hari ini salam hormat dan salam kenal untuk semuanya terima kasih karena saya diberikan kesempatan untuk memberikan sepatah dua patah kata dalam peluncuran buku pada siang hari ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati sebagaimana kita tahu bahwa posisi geografis Indonesia yang unik berada di wilayah eklim tropis dengan bentang daratan dan lautan yang luar biasa luasnya telah menghasilkan ekosistem yang membentuk kekayaan flora dan fauna yang paling beragam di dunia dan anugerah kekayaan alam hayati yang luar biasa besar di dunia ini telah menjadi ekosistem untuk banyak biota dimana tidak sedikit diantaranya merupakan biota endemik ya satu contoh dari betapa kayanya alam Indonesia misalnya bila kita melihat di Kepulauan Raja Empat dengan kekayaan biota laut yang terkaya di dunia dan seperti kita tahu bahwa biota terestrial di Indonesia tidak kalah mencengangkannya karena kelimpahan dan endemisitasnya sangat tinggi termasuk diantaranya ada 62 jenis primata lebih dari 700 jenis mamalia 38.000 jenis tumbuhan 511 jenis reptil 270 jenis ampibi dan 1531 jenis burung dimana 397 diantaranya endemik dan tentu kekayaan alam yang demikian besar ini bila pengelolaan dan pemanfaatannya tidak berkelanjutan bukan saja akan menyengsarakan masyarakat tetapi dapat juga menyebabkan kerusakan dan kepunahan spesies serta ketangguhan ekosistem dimana kita tergantung di dalamnya Bapak Ibu yang saya hormati banyak kasus menunjukkan bahwa pemberian konsesi untuk pemanfaatan sumber daya alam yang penuh renta ekonomi dan tanpa mengindahkan prinsip-prinsip ekologi akibatnya atau mengakibatkan kerusakan lingkungan yang terjadi dimana-mana baik pada ekosistem hutan ya laut maupun yang ada di pedesaan dan ancaman kerusakan paling serius terutama menimpa pada segmen yang paling lemah dalam penguasaan sumber daya sumber daya ekonomi dan kekuasaan yaitu di pedesaan atau di skop lokal yang mencakup komunitas dan ekologinya oleh karena itu untuk memberikan pengetahuan bagaimana eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara benar dan terus mendorong agar ini bisa sustain di Indonesia para akademisi terus melakukan kajian dan merumuskan solusi-solusinya salah satunya adalah di dalam karya buku ini yang di-editori oleh propiatna supiatna dengan merangkum beberapa tulisan-tulisan pemikiran-pemikiran dari 88 kontributor yang terbagi dalam 8 bab ini cukup memberikan kita sumber-sumber ya untuk kita belajar lebih jauh tentang pengolahan sumber daya alam sumber daya hewan yang ada di Indonesia saat dan tentu dengan kepakaran dari para kontributor ini saya rasa buku ini nanti akan sangat membantu kita tidak hanya untuk mahasiswa tapi juga para praktisi-praktisi atau para ilmuwan-ilmu yang ada di Indonesia buku metode dan kajian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan ya khususnya tidak hanya kepada peneliti dan tidak hanya kepada mahasiswa tapi juga kepada pengelola sumber daya alam dan lingkungan ya yang salah satunya juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas diskursus publik mengenai bagaimana eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan mampu memperhatikan kemampuan dari dukungnya sehingga lingkungan kita dapat terus lestari dan kami di EPUPA ini sangat bangga akan keberhasilan yang telah dilakukan oleh Profesor Yatna yang telah mengeditori terbitnya buku ini dari 88 kontributor yang tadi disebutkan oleh Ibu MC ya yang ini akan bermanfaat untuk kita semua ya dan semoga sumbangan pemikiran yang telah dihadirkan oleh 88 orang kontributor ini dan tertuang dalam buku metode dan kajian konservasi biodiversitas Indonesia ini bermanfaat untuk kita semua demikian sebagai sambutan pembuka dari saya dan dengan ini secara resmi saya buka acara webinar pada siang hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Rohmat Kemudian saya persilahkan Profesor Dr. Budi Setiadi Daryono Beliau adalah Ketua Konsorsium Biologi Indonesia atau Kobi Silahkan Profesor Terima kasih Ibu Dr. Nuru Winarni Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu Salam sehat, salam damai dan sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati sahabat saya Pak Dekan FMIPA Universitas Indonesia Kebetulan kami bersama-sama di MIPANET Salam sehat selalu Pak Dekan, Pak Dr. Rahmatullah Kemudian tentunya yang saya hormati para keynote speaker Bapak Profesor Bambang Permadi Sumantri Bojonegoro Serta senior kami ini Bapak Dirjen KSDAE KLHK Insinyur Viratno MSC Yang saya hormati juga para panelis Sahabat-sahabat saya Pak Dr. Yasman Selama di Kobi juga Kemudian Pak Dr. Sunarto Kami di Kobi Ibi Dan juga Ibu Dr. Noviar Andayani Serta Dr. Insinyur Ismadi Samsudin MSC Salam ibu barangkali Karena saya pemain baru barangkali di buku ini Juga nanti ada tentunya pada Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada Kobi Tidak lupa para senior kami disini Salam hormat Bapak Ibu Saya tidak bisa menyebutkan Beliau-beliau yang juga menjadi kontributor Menuliskan buku Dan menjadi sebuah kehormatan bagi kami di Konsorsium Biologi Indonesia Karena saya masih ingat betul yang disampaikan Dr. Nurul itu Tanggal 10 Juni saya menerima WA dari Prop Yatna Nah beliau me-WA kami Bagaimana kalau Kobi juga ikut menyumbangkan Satu dua tulisan Ya syukur Alhamdulillah Saya bersama Bapak Dr. Barano siswa Menyumbangkan satu tulisan Di antara tulisan-tulisan hebat Yang telah disusun oleh Bapak Ibu Luar biasa kalau Bapak Ibu Track recordnya saya tidak bisa menyampaikan satu bersatu Juga para peserta hadirin yang saya hormati Syukur Alhamdulillah Saya panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa Siang hari ini Sekali lagi atas nama Konsorsium Biologi Indonesia Yang berdiri 10 tahun yang lalu Bapak Ibu Konsorsium Biologi Indonesia itu adalah asosiasi Program studi bidang biologi terbesar di Indonesia Kami memiliki kurang lebih 400 program studi Di bawah Konsorsium Biologi ini Syukur Alhamdulillah juga kami sudah menyusun Kurikulum Biologi Berstandar Nasional Yang telah diakui masuk ke dalam MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka Yang tersebar di seluruh Indonesia Atas nama Kobi, sebuah kehormatan sekali lagi Kami mengucapkan selamat dan terima kasih Di tulisan sambutan saya di belakang buku Mohon maaf Prof Yatna Saya menerima buku Hari Rabu Sehingga belum bisa membaca semuanya ini Dari 778 halaman, 8 bab Ditulis oleh 88 yang sangat luar biasa Bapak Ibu yang hadir di sini Saya baru bisa membaca 120an halaman Jadi saya tidak bisa berkomentar banyak ini Karena tebal sekali bukunya Bapak Ibu yang patut kita syukuri Bahwa di Kobi dengan kurang lebih 400 prodi ini Ini bukan hanya menjadikan buku ini sebuah legacy Bagi kita yang menulisnya di sini Tapi ada hal yang lebih penting lagi Bahwa ini akan menjadi suluh Atau kita sebut sebagai sumber ilmu dan data Khususnya nanti menjadi sebuah acuan Bagi kami Yaitu para dosen Para peneliti Dan juga mahasiswa kita Yang di bidang biologi itu kami hitung Sudah lebih dari 15 ribu di seluruh Indonesia Dan ini merupakan kekuatan sumber daya manusia kita ke depan Untuk melanjutkan Di dalam tadi pelestarian Keanekaragaman konservasi Dan keanekaragaman hayati di Indonesia Sekali lagi Atas nama Kobi Mengucapkan selamat, bangga Dan juga kami menyambun baik Terbitnya buku ini Yang masih langka Di bidang konservasi Khususnya nanti menjadi panduan Bagi para kaprodi Ketua departemen Dan juga para dekan khususnya Yang di bidang biologi, kehutanan Dan juga perikanan saya kira Termasuk juga pertanian Demikian yang dapat kami sampaikan Selamat Prof. Yatna menghimpun 88 tulis Penulis itu tidak mudah 778 halaman itu luar biasa Kami siap Ini disini ada beberapa yang hadir dari Kobi Sudah mulai mau pesan bukunya Dan mohon kalau bisa Bukunya bisa di diskon Atas nama anggota Kobi Kira demikian Bunga pelamboyan Bunga selasi Cukup sekian Terima kasih Bayang berbiji di pinggir kali Salam Lestari dari Kobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hormat saya untuk senior-senior Terima kasih Saya kembalikan ke Ibu Dr. Nuru Winarni Terima kasih banyak Prof. Budi Ini menarik sekali Selamat dari Prof. Budi Selanjutnya Kita akan mendengarkan Pembahas utama hari ini Yang pertama adalah Prof. Prof. Dr. Bambang Permadis Menteri Projonegoro Seperti kita tahu beliau adalah mantan Menteri Riset dan Teknologi BRIN Dan sekarang adalah Komisaris BDT Kom Indonesia Kebetulan juga Prof. Bambang memberikan kata pengantar di buku ini Silahkan Prof. Bambang Baik Terima kasih Dr. Nurul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera Salam sehat Buat kita semua Yang terhormat Pak Dekan FNIPA Beserta jajaran Kemudian Ketua Umum Persatuan Ahli Biologi Bapak Dirjen dari KLHK Tentunya Prof. Yatna Dan Bapak Ibu Peserta webinar Yang berbahagia Pertama-tama saya terima kasih Artinya sebagai Guru Besar Ekonomi Diundang untuk bicara mengenai Konservasi Biodiversity di Indonesia Mungkin ketika tentunya saya di UI Sebagai Guru Besar Bautas Ekonomi Saya tentunya tidak terlalu memahami Mengenai Biodiversity Tetapi ketika saya berada di Menristek Saya mulai menyadari Apa itu Biodiversity Dan yang paling penting adalah Bagaimana manfaat Biodiversity yang ada di Indonesia ini Bagi kemajuan ekonomi Indonesia Jadi Bapak Ibu Saya terutama para ahli biologi Ahli yang terkait dengan Biodiversity Atau ahli lingkungan hidup Saya mohon izin untuk penekanannya lebih kepada Apa yang bisa kita kembangkan dari Biodiversity Sebagai fundamental kemajuan ekonomi Indonesia Bapak Ibu tentunya sudah sangat mengetahui Bahwa kelebihan Indonesia Yang sering diucapkan oleh banyak orang Dan tentunya kita sendiri juga Sangat memahami Itu adalah kekayaan sumber daya alam Dan di dalamnya tentunya Tercakup masalah Atau tercakup adanya Kekayaan Biodiversity kita Kalau kita lihat potensi sumber daya alam Ya di halaman berikut Boleh dikatakan Sebenarnya tidak ada masalah Dengan Indonesia Ya artinya Kekayaan sumber daya alam kita Seharusnya cukup Cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri Dan cukup untuk menjadi penopang Dari kegiatan ekonomi Di kelapa sawit Misalnya kita nomor 1 Karet nomor 2 Ya kakao juga cukup besar Ya nomor 3 Kopi nomor 4 Ya hasil pertanian seluruhan juga cukup besar Ya nomor 6 di dunia Belum lagi kalau ditambah dengan tambang Ya baik itu timah Nickel batubara Tembaga Dan masih banyak lagi Ya ini hanya sekedar ilustrasi Bahwa Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam Nah tetapi inilah sumber daya alam Yang biasanya selalu menjadi Pembahasan para ekonom Pengambil kebijakan Bagaimana kita Mencari Pemanfaatan yang optimal Dari kekayaan sumber daya alam tersebut Nah ketika saya di Meristek Saya mempelajari mengenai Biodiversity Disitulah saya menyadari bahwa Kekayaan Indonesia itu ternyata lebih Daripada sekedar sumber daya alam Hasil kebun atau hasil tambah Justru sekarang Kita harus mulai melirik Kepada biodiversity kita yang Kalau menurut info yang saya tahu ya Secara untuk terestrial untuk daratan Biodiversity kita kedua terbesar setelah berhasil Tetapi kalau dikombinasi dengan Biodiversity di Laut atau perairan Dimana 62% Wilayah Indonesia adalah perairan Maka tidak ada lagi yang bisa menandingi Biodiversity Indonesia Dan tentunya kita mulai harus Memperhatikan apa saja Yang ada di dalam Biodiversity itu Baik di wilayah perairan Ya dari hasil laut dan perikanannya sendiri Yang tentunya mempunyai Potensi ekspor Ataupun potensi komersial yang luar biasa Dan jangan lupa Banyak ahli farmasi yang mulai mengatakan Bahwa obat masa depan Itu adanya di laut Jadi bioteknologi Terutama untuk memanfaatkan Apa yang ada di laut untuk menjadi Bahan obat Harus menjadi salah satu fokus kita Ya Di luar tentunya manfaat laut lainnya Dalam bentuk energi terbarukan Kemudian garam Dan yang Barangkali sangat penting juga Buat Indonesia ke depan Adalah wisata bahari Ya dengan harapan Covid sudah teratasi Nah di sisi lain Yang di Daratan terrestrial Di luar ikan Ya kita Tentunya Apa Variasi dari Binatang Kemudian juga Tanaman Ya tentunya Tetap akan menjadi Salah satu input yang Sangat berharga Untuk kemajuan masa depan Masalahnya adalah sekarang Kebanyakan potensi Baik sumber daya alam kita Maupun apalagi yang Biodiversity Itu belum Diangkat Ke Tataran yang Memenuhi Skala ekonomi Maupun Skala bisnis Di satu sisi Penelitian Research Maupun Pengembangan teknologi Sudah banyak dilakukan Tapi ada satu hal Yang kita masih butuhkan Yaitu kita Masih butuh Entrepreneur Atau Technopreneur Yang bisa Membawa Hasil riset Dan inovasi Terkait sumber daya Alam dan Biodiversity Menjadi produk Intermediate Ya produk Antara Maupun produk Akhir Yang bisa memberikan manfaat Sebesar-besarnya Dengan kata lain Kita butuh Kerjasama yang baik Antara dunia usaha Entrepreneur Dengan dunia penelitian Bapak Ibu Para peneliti Agar Kekayaan Biodiversity Dan sumber daya alam kita Bisa menciptakan Nilai tambah Yang besar Ya Nah di halaman berikut Saya ingin memberikan gambaran Bahwa Kalau Biodiversity Ini kita Tangani dengan benar Termasuk Tentunya Saya mengapresiasi Apa yang sudah dilakukan Oleh Prof Yatna Sebagai editor Dari 88 Penulis Ya Yang Ingin berfokus Kepada konservasi Dari Biodiversity Kita Nah kalau Biodiversity itu Bisa dimanage dengan baik Barangkali Itu yang akan menjadi Tulang punggung Ekonomi Indonesia Di masa depan Pricewaterhouse Pernah membuat Kajian Ya Dan kami Waktu di Wapenas juga Pernah membuat Visi 2045 Yang isinya kira-kira Sama Atau hampir Konvergen Yaitu Indonesia Apakah di tahun 2045 Atau 2050 Akan menjadi Kekuatan ekonomi Keempat Terbesar di dunia Ya Di bawah Tiga negara yang barangkali Tidak akan pernah bisa kita susul Yaitu Tiongkok India Dan Amerika Serikat Nah Pertanyaannya Bagaimana kita bisa mencapai Nomor empat tersebut Dan pada saat yang sama Menjadi negara maju Ya Karena untuk menjadi negara maju Kita butuh pertumbuhan ekonomi Yang konsisten Selama 25 tahun Sebesar 6-7% Padahal Selama 5 tahun terakhir Di luar Covid Pertumbuhan ekonomi kita Hanya di tataran 5% Belum lagi Pendapatan per kapita Kita juga harus Tumbuh Cukup cepat Nah Berarti Pertanyaannya adalah Kita punya potensi Biodiversi Kita punya biodiversity tadi Pertanyaannya Bagaimana biodiversity itu Kita angkat Menjadi Kontributor Di dalam Perkembangan ekonomi Kedepan Jawabannya sekali lagi adalah Kepada Upaya kita Menciptakan Nilai tambah Ya Pada sumber daya alam kita Maupun biodiversity Di mana komponen Penciptaan nilai tambah tersebut Utamanya Datang dari Inovasi Ya Di halaman berikut Kita bisa melihat Bahwa Kalau kita terpukau Dengan data Mengenai sumber daya alam Kita terpukau Dengan data mengenai Biodiversity kita Maka Kita bisa terjebak Menjadi hanya Resource driven economy Artinya Kita menjadi Semacam Supplier Dari Inputnya Baik input Hasil kebun Hasil tambang Dan kekayaan Biodiversity kita Tetapi Pihak lain Yang nantinya Akan mendapatkan Manfaat yang lebih besar Dari pengalaman saya Di sebagian Menristek Saya makin menyadari Bahwa Bangsa pemenang Di dunia Atau negara yang Bisa menjadi negara maju Di dunia Bukanlah negara yang Berlimpah Dengan sumber dayanya Tetapi Justru yang menjadi pemenang Adalah Negara yang berlimpah Dengan inovasinya Nah inilah yang belum kita miliki Kenapa inovasi di kita Belum berjalan terlalu baik Salah satunya Karena Hubungan antara penelitian Dengan dunia usaha Para peneliti Dengan entrepreneur Ini masih kurang Akrab Kurang erat Dalam pengertian Masih banyak Kegiatan penelitian Yang tidak bisa dihilirkan Menjadi produk yang Industri Industralisasi Di satu sisi Di dunia usaha Kebanyakan Kurang menghargai Inovasi Product development R&D Sehingga cenderung Hanya menjadi pedagang Ya Membeli barang dari luar Kemudian Menjual di dalam negeri Nah Kondisi ini Mentality ini Yang harus kita ubah Dan cara mengubahnya Kembali lagi Memang penekanan Pada inovasi Yang berbasis teknologi Ya Tentunya R&D akan memainkan Peranan penting Nah Kemana arah inovasi Teknologi kita Tentunya tadi Pada penciptaan nilai Tambah dari sumber dayalan kita Jadi yang saya ingin Tekankan kepada Bapak Ibu Sekalian Bapak Ibu yang kebetulan Menjadi pakar Atau Ahli di bidang ilmu biologi Mungkin harus Mulai menyadari Bahwa Model kemajuan Ekonomi Indonesia Kedepan Tidak bisa sekedar Meniru Jepang dan Korea Yang basisnya adalah Manufaktur Ya terutama otomotif Dan elektronik Ya Mereka berdua bisa maju Karena itu Indonesia Barangkali akan sulit Kalau kita memaksakan diri Untuk di otomotif Maupun elektronik Tapi kita harus punya cara Nah Cara itu Setelah saya perhatikan Dengan melihat Bahwa kita diberkahi Dengan sumber daya alam Yang bervariasi Dengan jumlah yang besar Ditambah biodiversiti Yang terbesar di dunia Maka tidak ada lain Kecuali inovasi teknologi Kita arahkan Untuk penciptaan nilai tambah Dari sumber daya alam kita Dengan kata lain Inovasi Inovasi Driven ekonomi Harus menjadi Kiri ekonomi kita Masa depan Ya Tentunya juga tetap Mendorong adanya investasi Ya karena bagaimanapun Yang namanya inovasi Apalagi R&D Bukan hal yang murah Ya kita tetap memerlukan Suntikan modal Investasi yang juga Datang dari luar negeri Nah Bicara mengenai nilai tambah itu sendiri Di halaman berikutnya Maka tentunya Meskipun Tentunya saya Sebagai ekonom Akan menekankan Pada nilai tambah ekonomi Tapi saya yakin Dengan Buku yang disiapkan oleh Atau di Dieditori oleh Prof Jatna Maka nilai tambah itu Harus kita Diversifikasi Ya tidak hanya nilai tambah ekonomi Tapi juga Harus menciptakan nilai tambah sosial Artinya Apapun nanti Pemanfaatan Biodiversiti kita Tetap harus Memberdayakan masyarakatnya Siapapun Masyarakat yang Terlibat dalam Pengembangan Biodiversiti ini Harus punya kehidupan lebih baik Dan satu lagi Sustainability Nilai tambah bagi lingkungan Ya Ini tidak boleh ditinggalkan sama sekali Karena Kekayaan Biodiversiti kita Akan berlangsung lama Akan sustainable Hanya kalau kita Juga memperhatikan Aspek lingkungan Ketika kita Menciptakan nilai tambah dari Sumber daya alam Maupun Dari Biodiversiti itu Kita sendiri Jadi sesuai dengan prinsip Sustainable Development Goals Kita mengkombine Antara Faktor ekonomi Lingkungan Dan sosial Sehingga sustainability Biodiversiti Dan nanti Turunannya Ini akan menjadi lebih baik Dan untuk mendukung Nilai tambah tersebut Tentunya Banyak hal yang harus dilakukan PR kita banyak Pertama Untuk pengelolaan sumber daya alam sendiri Perlu Sumber daya manusia yang berkualitas Dan tampaknya Pendidikan fokasi Yang terkait dengan pengelolaan SDA Ini harus mulai jadi prioritas Tata kelolaan SDA-nya sendiri Tetap harus dijaga Sebagai bagian dari Upaya kita Memproteksi masalah lingkungan hidup Tentunya Dengan pendekatan Yang sering Disampaikan oleh Prof. Yatna Yaitu pendekatan ekosistem Inilah Tata kelolaan SDA Kita jaga Dan jangan lupa Tetap harus ada faktor ekonominya Dan faktor ekonominya Ini adalah Kalau saat ini Anak muda Generasi milenial Bicara startup Inilah saat yang terbaik Dimana kita ingin melahirkan Startup Atau perusahaan berbasis teknologi Yang fokusnya adalah Bagaimana mengangkat Sumber daya alam ini Sehingga mempunyai Value Atau nilai tambah Yang jauh lebih besar Bisa dalam bentuk Startup digital Misalnya terkait Perikanan Atau model seperti Tanihub Startup yang fokus pada Produk pertanian Tapi bisa juga pada Startup yang Berfokus Misalkan kepada Perlindungan lingkungan hidup Dan tentunya Jangan lupa Bahwa yang namanya Startup itu adalah Perusahaan pemula Jadi secara kategori Dia masuk UMKM Nah jadi dengan Tiga PR Tambahan ini Mudah-mudahan Nilai tambah Yang kita Cita-citakan Bisa tercapai Terakhir Tentunya Apa yang saya Sampaikan Bukan sesuatu Awal Banyak Para peneliti Di Indonesia Prekayasa Yang sudah Menghasilkan Berbagai nilai tambah Dari kekayaan Biodiversity kita Di luar yang Sumber daya alam Hasil Kebun Maupun Tambang Contohnya Inilah saat yang terbaik Apalagi selama masa Covid Bapak ibu tentunya tahu persis Kita ini Bahan baku obat 95% import Alat kesehatan 94% import Nah khusus bahan baku obat Kenapa kita import Karena bahan bakunya Kebanyakan kimia Nah bahan baku kimia ini Hanya bisa muncul Kalau kita punya Industri petrokimia Atau industri kimia dasar yang kuat Atau turunannya Nah ini yang belum kita miliki Karena memang Investasinya mahal Dan sayangnya Memang Kebanyakan pengusaha Mungkin lebih senang Hanya dengan impor Nah inilah saat yang terbaik Untuk melakukan Substitusi impor Bahan baku obat Dari bahan baku yang Berbasis kimia Menjadi bahan baku yang berbasis herbal Ya Dimana biodiversi kita Menyediakan Begitu banyak Opsi Tapi memang Bukan kerjaan mudah Ya karena tahapan penelitiannya Juga panjang Mahal Dan kalau menuju Misalkan Vitofarmaka Maka otomatis Harus ada uji klinis Yang saya tahu juga Biayanya sangat mahal Tapi artinya Kalau pemerintah Dunia usaha Dan peneliti itu kompak Maka harusnya Indonesia Mulai menjadikan Bahan baku Obat herbal ini Sebagai tuan rumah Negara sendiri Tidak hanya untuk Jamu OHT Tapi yang lebih penting adalah Untuk vitofarmaka Khususnya Penyakit-penyakit yang Menimbulkan kematian Terbesar di Indonesia Ya Belum lagi ada inovasi Teknologi pangan Untuk mencegah stunting Ya ini juga Satu isu yang Tidak boleh tinggalkan Ya Kita ini stuntingnya masih Dekat-dekat 30% Masih sangat tinggi Jadi harus ada Percepatan Dan percepatan itu Salah satunya dengan Perbaikan gisi Dimana Perbaikan gisi ini Bisa kita lakukan Dengan pendekatan riset Yang kembali lagi Menggunakan bahan herbal kita Ya Dari sekian inovasi Yang Bapak Ibu bisa lihat Di screen Maka Intinya Indonesia tidak akan Kekurangan Ya Bahkan kalau kita selama ini Import terigu Atau Sorry import gandum Ya untuk bikin tepung terigu Kita sebenarnya sudah punya MOCAV Ya Modified cassava floor Yang bisa menjadi Substitusi Dari Tepung gandum Atau tepung terigu tersebut Ini hanya contoh kecil Belum lagi yang pengganti Untuk Nudel Ya pengganti Untuk biskuit Dan seterusnya Jadi Bapak Ibu sekalian Pembangunan ekonomi kesehatan Pembangunan ekonomi Kesehatan dan kesejahteraan manusia Sangat bergantung Pada keberlanjutan Biodiversity Dan sumber daya Hayati lingkungan Dan saya menyambut baik Apa yang sudah dikerjakan Prof Yatna Dengan melibatkan Begitu banyak penulis Yang intinya adalah Menyampaikan kepada publik Bahwa Ada aset Yang harus kita kelola Kita besarkan Sebagai Dasar Fundamental Ekonomi masa depan Yang Sangat Memerlukan Konservasi Dan kita perlu jaga Keberlangsungannya Sehingga kita tidak kehilangan Kekayaan itu Atau Tidak kemudian Hanya menjadi penonton Ketika orang lain Bisa mendapatkan nilai tambah Yang luar biasa Dari pemanfaatan Biodiversity tersebut Indonesia Harus menjadi tuan rumah Di negara sendiri Kalau bicara mengenai Pemanfaatan Biodiversity Terima kasih Wabila Taufik Walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Banyak Prof Bambang Ini menarik sekali Bahwa Biodiversity itu Harus menjadi Contributor Bagi ekonomi Di masa depan Dengan tentu saja Tidak Melupakan Nilai tambah Bagi lingkungannya Atau Ke Sustainability Terima kasih Prof Bambang Selanjutnya Kita akan Mendengarkan Pembahas utama Berikutnya Yaitu Bapak Insinyur Wiratno Dari Beliau adalah Dirjen Konservasi sumber daya alam Dan ekosistem Dari Kementerian Lukaman Hidup Dan Kehutanan Kebetulan juga Pak Wir ini juga Ada Menulis juga Di Buku ini Jadi Mungkin Kita langsung saja Mendengarkan Pembahasan Dari Pak Wiratno Silahkan Pak Wir Pak Wir masih belum Muncul Tadi Muncul Hilang lagi ya Apakah bisa Mbak Maya mungkin bisa minta tolong mengontak Pak Wir sudah di mana? Tadi kayaknya muncul mungkin sedang di jalan tadi Kita tunggu sebentar Kita tunggu sebentar Ini menariknya Ini menariknya tadi Dari Prof Budi kita sudah mendengar bagaimana buku ini bisa menjadi legacy tapi juga menjadi suluk ya sumber informasi dan sumber ilmu lah Dan data Dan data apakah sudah ada Kemudian dari Prof Bambang ini menarik karena bagaimana Biodifisi itu tidak hanya berhenti pada Jadi kita juga jangan terlarut dengan kekayaan Biodifisi yang tinggi tapi tanpa memikirkan sebenarnya nilai tambah-nilai tambah apa yang sebenarnya bisa kembali kepada pembangunan berkelanjutan di Indonesia Apakah sudah ada Prof Pak Wiratno? Silahkan Pak Wir Sudah ada Baik 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf saya posisi di tol saya kadang-kadang on off ini sinyalnya Iya Saya ingin menyampaikan beberapa hal tidak banyak selain saya Saya tadi malam juga Dua hari yang lalu menerima buku Prof Yata terima kasih Sebagai editor tapi beliau juga terkenal sebagai penulis Lanjut Saya kenal Prof Yatna tentu dikenalkan oleh Pak Wahyu Jiwadoyo 20 tahun yang lalu Enggak terasa panggilan kita sebagai JSU Kalau di konservasi rasional beliau kita panggil JSU Yatna Supriyatna Figur ini menarik karena Dia peneliti Pak Yatna ini peneliti Intelektual Praktisi konservasi alam dan biodiversitas Penemu beberapa spesies Mamalia Julio Pribadi yang open mind, futuristik, visioner Ini langkah Positive thinking Ini juga ciri khas Pak Yatna ini Pejalan penjelajah alam yang handal Tiba-tiba di manusia lah telepon saya Pak Dirjen saya Pak Wir Panggil saya Saya disini Nanti kemana lagi telepon saya Saya dikalahkan untuk mengunjungi Taman Nasional Beliau pengen mengunjungi seluruh 54 Taman Nasional di Indonesia Kebanggaan beliau, kebanggaan kita bersama Pak Yatna juga seorang penulis yang produktif Puluhan buku dan ratusan artikel Dan beliau juga editor di berbagai jurnal internasional Bukan penulis tapi editor Motivator ulung Selalu mendorong Staff-staffnya di konservasi internasional waktu itu Beliau beliau respected kind of person Yang banyak sekali penghargaan dari berbagai Kalangan baik di nasional maupun di global Jadi saya melihat editor buku ini Bukan sembarang orang dia sebagai aset bangsa Itu komen saya terhadap Pak CSU Ini hanya salah satu dari Penghargaan terhadap beliau Yang terbaru ini di Bali Barat Jadi kawasan konservasi kita Natural capital kita Itu masih banyak menyimpan dan kemungkinan-kemungkinan penemuan baru Yang bermanfaat untuk tadi disampaikan Tentang obat-obatan Medi Medisinal plan Bermanfaat untuk manusiaan Saya mau juga kalau ada komodo jenis baru gitu Varanus komodoensis Weratnoi Itu Pak Yatna belum ada ternyata ya Komodo kita yang umurnya 400 ribu tahun itu Di Taman Nasional Komodo Ternyata yang di Flores juga ditemukan Satu spesies kita punya monitoring 17 tahun di sana Dari 3.000 individu kira-kira 2.000 lebih yang sudah dipasang chip Jadi Pak Yatna memang Saya kira sulit mencari figur beliau Yang sangat dikombinasi dengan Sebelum profesor Beliau profesor yang sangat humble Ini contoh tentang Pak Yatna Lanjut Tentang buku itu Ini tadi sudah disampaikan Saya kira ini buku kompilasi dan ramuan terbaik 25 tahun terakhir Banyak sekali buku Yang secara parsial dituliskan Tetapi kompilasi dari 88 penulis ini Berhasil di Di ramu Dipaduserasikan Dan menjadi narasi yang utuh 88 penulis Saya cermati ada pakar peneliti di bidangnya Dari universitas di dalam dan di luar negeri Dan dari lembaga penelitian Dan lipi litbang tokoh di lembaga swadaya masyarakat Mantan birokrat seperti Pak Wah Yudi dengan pengalaman lebih dari 30 tahun Dan beberapa staff saya ikut disitu Saya juga ikut menulis Beberapa staff saya ikut Bu Indra, Bu Peggy dan seterusnya Ya kelompok generasi muda dan aktivis lingkungan Saya pusing kalau membaca Saya hitung kemarin postakanya itu Sampai saya bosan Mungkin lebih dari 500 sumber informasi dari 88 penulis itu Saya bosan Saya bosan malam terus tidur saya Pak Yatna Saya hitung-hitung 350 masih tebal Masih tebal ke belakang itu literaturnya Ya dari 88 penulis ini Dan beliau perangkai yang hulung saya kira Ya informasi tentang kebijakan dan regulasi pemerintah Hasil-hasil research jurnal Dan kajian-kajian yang telah pernah dipublikasikan No doubt ini buku yang sangat penting saya kira Lanjut Target buku ini semua ya Saya kira di seluruh Tipe ekosistem di Indonesia Dari terestrial, lahan basah, laut Yang menarik adalah metode dan kajian Nah ini yang menarik Saya kira penting sekali Terkait dengan keragaman ekosistem habitat Dan restorasi ekosistem Pembahasan tentang populasi Fragmented habitat Kemudian muncul konsep koridor hidupan liar Terutama relevan di Sumatera Isu-isu inovasi spesies di Selatan terjadi di Bukit Barisan Selatan Dan di berbagai tempat lainnya Bu Yani, saya kira Dr. Yani menulis tentang Genetika dan reproduksi Ini penting sekali Kita berjuang untuk kekritisan badak Sumatera Misalkan dengan pendekatan-pendekatan High technology Pemodelan juga menarik Ini penting juga untuk Kalau kita birokrat ini Saya membantu Kepala Balai Untuk membuat priority setting Ya, anggaran Dimana yang prioritas dengan model Dengan pendekatan pemodelan ini Menarik Monitoring spesies dan monitoring Kawasan konservasi melalui beberapa metode Met dan seterusnya Ini juga menarik untuk diketahui Strategi penyelamatan dan rehabilitasi biodiversitas Ini banyak pengalaman dan tantangan Serta disinggung sedikit tentang pemberdayaan masyarakat Sangat menarik dan komprehensif buku ini Lanjut Manfaatnya saya kira Pasti untuk Ini buku yang mungkin setelah ini paling dicari di Terbitan obor ini Paling dicari oleh mahasiswa S1, S2, S3 Sehingga postdoc Peminat alam liar Karena narasinya yang Tidak Tidak komplikated ya Penulis-penulisnya saya kira Dengan terima kasih Saya kira tim editor ada Itu yang luar itu baik Prof. Yana Ini buku juga Penting sebagai literatur pembuka Untuk mendalami sisi-sisi lebih detail Dan spesifik dari keilmuan tertentu Buku ini menarik juga karena penulisnya diberikan data tentang kontak dari semua penulis Baik alamat email maupun HP-nya Jadi para pembaca buku ini kalau ingin berkomunikasi Dan kita berharap penulisnya juga dengan ringan tangan juga membuka komunikasi dengan para pihak atau publik yang bertanya lebih dalam tentang itu Ini menarik Prof. Yana Buku ini juga memotivasi pemula Orang yang enggak tahu tentang biodiversity itu apa barang yang sangat mewah Dengan sangat mudah bisa mencerna Pembukaan Pak Yatna dan Pak Wayudi Wardoyo sekira sangat luar biasa Juga generasi muda maupun masyarakat luas Dan pakar di luar bidang kealian biodiversitas Dan konservasi alam Jadi orang Orang umum pun di jalanan Saya kira kalau membaca di bagian manapun dari buku ini pasti tertarik untuk memulai lagi dari depan Ini yang menarik dari buku yang luar biasa ini Lanjut Dan saya kira Dan saya kira Dan saya kira Prof. Bambang menyampaikan merangkai hubungan antara economic development dengan biodiversity dan Lebih Lebih kepada tantangan kita bersama bagaimana mainstreaming biodiversity untuk tetap ada economic development Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Mbak moderator Terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak Pak Wir Terima kasih banyak atas sambutannya ini menarik sekali karena tadi disebutkan bahwa sebagai buku kompilasi dianggap sebagai buku kompilasi terbaik dalam 25 tahun terakhir Ini semoga ya Pak ya Namun intinya adalah bagaimana buku ini bisa dapat menjadi motivator bagi mahasiswa maupun siapa saja yang membutuhkan Nah sebelum kita melanjutkan kepada sesi berikutnya kita mungkin akan foto bersama dulu sebelum mungkin ada yang harus pergi dan sebagainya Mohon semua peserta dapat mengaktifkan video masing-masing dan mohon bantuan Mas Habib atau Mas Bisma untuk memimpin foto bersama silahkan Terima kasih Terima kasih Ibu Mohon untuk para peserta Bapak dan Ibu sekalian untuk membuka Agar bisa saya screen cap untuk Ini ada 5 Cukup banyak ada 5 5 slide yang harus saya Ya 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 Terima kasih Baik terima kasih Habib Kita akan segera meneruskan acara hari ini Nah tiba saatnya untuk kita mendengarkan para pembahas Kalau ada yang bisa lihat mungkin saya sedikit perlihatkan ini bukunya bukunya jadi tebal ya Bapak Ibu ya bukunya tebal Nah para pembahas di sini yang siang ini akan menyampaikan pembahasannya merupakan lead chapter dari buku pertama ini sehingga mungkin Mungkin selain akan membahas kandungan chapter mungkin juga bisa di share bahkan pengalaman dalam menulis buku serta mengumpulkan tulisan dari beberapa kontributor Nah untuk pertama mungkin mungkin saya akan memberikan kepada teman saya ini dokter Sunarto karena kayaknya beliau ada ada acara lain ya setelah jam 3 jadi mohon maaf mungkin saya sedikit tukar urutannya Mas Narto ini menulis atau lead chapter di bagian metode kajian ekologi status dan pengelolaan spesies Jadi Mas Narto ini cukup lama berkecimpung di bidang konservasi spesies terutama harimau Sumatera ya Nah yang menarik adalah di dalam pengantarnya Mas Narto ini menggunakan kalimat awal memulai dari akhir sebagai sesuatu yang perlu dilakukan untuk konservasi spesies Apa maksudnya mungkin saya akan segera menyerahkan kepada Mas Narto silahkan Terima kasih Mbak Noro selamat siang Ibu Bapak sekalian senang sekali nih bicara union dengan para senior dan juga teman-teman semua Salam hormat untuk Pak Dekan Pak Profesor Bambang Pak Yatna dan Ibu Bapak sekalian Ini sebuah kehormatan buat saya untuk boleh sharing ya jadi kesempatan yang luar biasa dan saya ucapkan terima kasih kepada Panitia Karena ada banyak sekali saya pikir juga yang sangat layak seharusnya menyampaikan Ini sangat menarik sekali ya sore ini dan sebetulnya saya tadi baru reschedule jadwal saya Saya sudah akan mengikuti ini sampai full tapi gak apa-apa karena ini sudah saya diminta duluan Jadi mohon maaf untuk pembicara yang lain ini saya kira acara yang sangat penting dan akan menarik sekali Saya ingin sebisa mungkin mengikuti nanti sampai akhir Tadi menarik sekali yang sudah disampaikan oleh Prof Bambang ya terkait dengan beberapa hal Peran strategis dari biodiversity itu sendiri dan saya kira buku Pak Yatna ini dan buku kita semua ini Hadir pada saat yang sangat tepat sekali dan Pak Wir tadi sudah menyampaikan juga cukup detail tentang berbagai keunikan dan kelebihan dari buku ini Kemudian juga dari Mbak Nurul sudah menyampaikan Jadi saya ingin sekedar mungkin menambahkan beberapa hal Dan pertama-tama juga saya ingin sampaikan selamat kepada Prof Yatna Ini menjelang purna tugas tapi justru sepertinya energinya luar biasa bisa mengorganisir kita semua Dan saya juga terima kasih kepada Pak Yatna karena saya adalah mahasiswa bimbingannya Beliau pemimbing kedua saya waktu S1 dan ada Dr. Adi Basikuri Adi juga sebagai pemimbing pertama Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya untuk berkontribusi di buku ini Satu privilege, betul-betul privilege buat saya Dan tentunya saya juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan penulis lain Khususnya di chapter 2 ini Yang dengan sukarela, dengan semangat Semuanya bekerja tepat waktu ya Kurang lebih sebegitu dan Ini buku sangat komprehensif Tadi seperti Pak Wiratno sudah sampaikan Penulisnya lintas generasi, lintas institusi, lintas bidang Dan semuanya masih aktif di lapangan Dan ini buku didokumentasikan dari pengalaman masing-masing Dan diperkaya dengan sumber-sumber lain Jadi ini buat kami sebagai penulis juga adalah sebenarnya sebuah kesempatan untuk belajar Jadi sebetulnya di awal diminta menulis ini Kami merasa, oh ternyata masih ada banyak sekali hal yang kami perlu ketahui Dan proses itu sendiri ternyata adalah proses pembelajaran yang luar biasa Jadi terima kasih sekali lagi Dan saya mungkin cerita tentang bab dua ini Ini isinya di satu sisi melengkapi atau komplementer dengan bab-bab yang lain Yang tadi sudah diuraikan ada delapan bab Tapi di lain sisi ini juga bisa menjadi semacam chapter yang independen juga sebetulnya Karena ini cukup lengkap isinya mulai dari pemetaan spesies Yang saya tulis bersama dengan Febri Widodo Kemudian ada penghitungan populasi yang ditulis oleh Mbak Nurul dan Mas Anton Kemudian juga Mas Tasun terkait dengan metode yang lain lagi Capture-recapture Kemudian juga ada pemahaman perilaku yang kita tuangkan dalam tiga artikel Pertama terkait dengan aktivitas dan observasi langsung Disampaikan oleh Dr. Tatang dan Dr. Suci Kemudian ada tentang jelajah spesies Studi tentang jelajah dengan GPS kolar Disampaikan oleh Dr. Doli Priyatna Tentang migrasi Khususnya pada burung dan tagging Ditulis dengan sangat apik juga oleh Dr. Yusru Silanur dan Dr. Indrawan Kemudian ada satu semacam subchapter Terkait dengan menentukan status dan mengelola spesies itu sendiri Jadi di sana ada artikel tentang viabilitas populasi Analisa PVA dijelaskan dengan sangat bagus oleh rekan saya Dr. Didi Prasetyo dan Tommy Arianto Kemudian juga keterancaman di IUCN Saya tulis bersama dengan Ibu Mirja Khusrini dari IPB Kemudian juga tentang serak Bagaimana menuliskan strategi dan rencana aksi konservasi Spesies Kebetulan saya ada pengalaman di sana Di beberapa tim Jadi saya tuliskan itu dari pengalaman tersebut Dan diperkaya dengan diskusi dengan teman-teman Kemudian ada aspek Pemanfaatan dan pemanenan Ini yang juga selama ini saya sendiri pun banyak tidak tahu tentang ini Dan saya minta Profesor Gono dan teman-teman di LIPI Menuangkan itu Ini satu materi yang sangat bagus sekali Dan terakhir ada terkait dengan invasif dan alien species Ini ada Mas Dimas dengan Kang Rois yang menuliskan Jadi cukup lengkap sebetulnya isi bab dua ini Nah mungkin di akhir karena waktu saya juga pendek Ini di satu sisi Buku ini sangat lengkap, sangat detail Menjelaskan metode dan kajian Tapi tentu saja Banyak sekali pengetahuan yang Masih tidak terbatas Yang seperti tadi disampaikan Pak Wiratno Referensinya saja ada Mungkin hampir 500 Dan mudah-mudahan itu bisa menginspirasi Lebih lanjut Dan juga karena Perkembangan pengetahuan, ilmu, dan pengalaman itu Sangat pesat sekali saat ini Dan mungkin dengan buku ini akan makin pesat lagi Jadi Tentunya Akan sangat diperlukan untuk pembaca Bisa terus mengeksplorasi dan mengembangkan Pengetahuan-pengetahuan tersebut Dan harapan kami Semoga buku ini bisa menjadi inspirasi Lahirnya buku-buku, paper, beragam material Termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang Bagaimana kita bisa mendorong Biodiversity menjadi modal Pembangunan Bukan hanya terkait ekonomi Tapi juga lingkungan dan lainnya Dan mungkin menjelang Agustus Kita juga bisa bicara bahwa Kadang-kadang seringkali kita komplain Tentang dunia luar yang menjajah kita dan lain sebagainya Tapi kita lupa bahwa Ada banyak hal yang sebetulnya bisa kita lakukan Dan ini Prof. Yatna sudah memberikan contoh yang sangat bagus Saya kira Leading dari Indonesia Memahami Biodiversity kita Dan kita bisa menjadi leader di dunia sebetulnya Terkait dengan ini Seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Bambang Saya kira itu Mbak Nurul Dari saya lebih kurangnya mohon maaf Saya kembalikan Terima kasih banyak Mas Narto Atas bahasannya Ini menarik sekali Apa yang sudah di isinya chapter 2 ini Bahwa chapter 2 bisa menyambung dengan bukunya sendiri Tapi juga sudah bisa berdiri sendiri pula Jadi mungkin informasi yang menarik Bagi mahasiswa atau siapapun yang ingin mencari tahu tentang metode-metode Teknik bahkan hingga strategi Aksi konservasi untuk spesies Terima kasih Jadi kita akan berlanjut kepada Pembahas berikutnya Dr. Yasman Dr. Yasman Dr. Yasman adalah Kepala Departemen Biologi FMIPA UI Pak Yasman sudah hadir ya Ini juga teman saya Dan menarik ini Karena Dr. Yasman ini Ini lead chapter Salah satu lead chapter Pada kajian ekosistem laut dan pesisir Nah tadi kita sudah mendengarkan juga dari Prof Bambang Bahwa Luas wilayah Indonesia ini Yang dua per tiganya adalah laut Itu sebenarnya merupakan Atau memberikan potensi ekosistem Yang sangat besar ya Berbasis kelautan Nah ini akan Menarik sekali Silakan Mas Yasman Terima kasih Mbak Nurul Suara saya terdengar ya Terdengar Terima kasih Yang terhormat Pak Dekan Pak Rahmatullah Dan juga Ketua Kobi Prof Budi Yang sekaligus juga Dekan Biologi Fakultas Biologi di UGM Prof Bambang Mbrojo Negoro Dan Pak Wiratno Serta para senior Dan Bapak Ibu Yang hadir di acara Bedah Buku Yang digagas Dan sekaligus di editori oleh Prof Yatna Saya senang tadi di pembahas utama Tadi sedikit sudah diulas oleh Mbak Nurul Prof Bambang Menekankan sekali Tentang sumber daya Di ekosistem laut dan pesisir ini Dan tentunya menjadi Suatu Sama seperti Mas Narto tadi ya Privilege dan kebanggaan buat saya Untuk Melit Bap ini Dan saya senang juga ini ada di Buku Metode dan kajian konservasi Biodiversitas Indonesia ini Karena apa? Karena Tadi sudah disebutkan bahwa Kita itu sudah dideklarasikan Sebagai benua maritim Karena apa? Karena Luas lautan kita itu Lebih besar dari daratannya Walau tadi di slide Prof Bambang Terpampang jelas Sebenarnya disitu disebutkan 60-an sekian persen Tapi ada Di dalam buku ini sendiri Dituliskan Bahkan itu oleh Pak Dirjen Sumber daya kelautan Kementerian kelautan Dan perikanan Republik Indonesia Itu disebutkan bahwa Wilayah Laut kita itu Dua per tiga Dari total luas wilayah Indonesia Jadi Lebih besar Perairannya Dibandingkan dengan daratannya Selain itu Negara kita ini Juga negara kepulauan Jadi bukan Daratan yang solid Yang itu membuat Konsekuensi Negara kita ini Memiliki garis pantai Terpanjang kedua Di dunia Dan tentunya Juga Memberikan Gambaran Betapa luas Wilayah pesisir Dan laut Yang Mampu Menopang Berbagai ekosistem Utamanya Karena kita Negara kita ini Terletak di Ekuator Di tropis Yang tentunya Ekosistem-ekosistem Pesisir Di negara kita Belum tentu Dipunyai oleh Negara-negara lain Yang tentunya Garis pantai Dan luas lautannya Tidak seluas Di kita Seperti ekosistem Terumbu Karang Ekosistem Lamun Ekosistem Manggrove Pantai Dan lain-lainnya Dan saya juga Cukup Berbahagia Tadi Karena Bagian saya ini Sebagian juga Sudah dikupas Habis oleh Rob Bambang Tadi Bahwa Kekayaan Hayati Yang ada Di laut Dan pesisir Kita ini Tentunya Harus Mampu Mendukung Perekonomian Bangsa Karena apa? Karena tadi Sudah disebutkan Bahwa Potensi Keanekaragaman Hayati Ini Memiliki Tidak Hanya Ansih Sebagai Keanekaragamannya Tapi Juga Patut Nanti Disentuh Dengan Teknologi Yang terus Kemudian Memberikan Edit value Atau nilai tambah Untuk Semua Aspek Keanekaragaman Yang ada Di laut Dan Ekosistem Pesisir Kita Nah Di Bag 6 ini Yaitu Tentang Tadi Ekosistem Laut Dan Pesisir Notabene Memang Membahas Tentang Laut Secara Keseluruhan Dan Kita Ketahui Laut Memang Identik Dengan Perikanan Kegiatan Perikanan Baik Tangkap Maupun Aquaculture Yang Kedua Sisi ini Sebenarnya Ada paradoksnya Di negara kita Dimana Perikanan Aquaculture Itu masih Belum optimal Padahal Kita memiliki Luas Pesisir Dan Garis pantai Yang besar Sehingga Sebenarnya Bisa Dioptimalkan Untuk Kegiatan Aquaculture Namun Paradoks Yang Selanjutnya Adalah Perikanan Tangkapnya Sudah Melebihi Batas Atau Lebih Dikenal Sebagai Overfishing Nah Ini Merupakan Tantangan Dan Dikupas Habis Oleh Pak Dukto Bagaimana Sebenarnya Kita Bisa Melakukan Kegiatan Perikanan Tangkap Yang Mengacu Kepada MSY Maximum Sustainable Yield Dan Itu Menarik Kerumut Saya Karena Semua Teknik-teknik Di Dalamnya Mengupas Habis Supaya Kegiatan Perikanan Tangkap Kita Tidak Masuk Kedalam Jebakan Tadi Overfishing Terus Kemudian T.B. Heru Dan Alhamdulillah Menjadi Salah Satu Penyumbang Tulisan Di Chapter 6 Ini Juga Kemudian Memberikan Gambaran Secara Global Bagaimana Peran Kementerian Kelautan Dan Perikanan Dalam Hal Pemberantasan Dan Monitoring Sumber Daya Perikanan Supaya Kegiatan Illegal Fishing Dan Juga Tentunya Unreported Fishing Itu Terus Kemudian Bisa Dikurangi Bahkan Dicegah Sama Sekali Melalui Suatu Sistem Yang Dikupas Habis Oleh Pak Heru Sistemnya Itu Dikenal Atau Diperkenalkan Oleh Pak Heru Sebagai Integrated Surveillance System Dan Ini Kalau Saya Sendiri Membacanya Adalah Suatu Sistem Yang Sangat Komprehensif Sehingga Masuk Kepada Tadi Jangan Sampai Terus Kemudian Kita Melampaui Suatu Eksploitasi Kegiatan Perikanan Ini Masuk Ke Overfishing Tadi Nah Yang Menarik Juga Di Bak 6 Ini Selain Perikanan Juga Terus Kemudian Diberikan Aspek Yang Non-Ikan Dan Disinilah Terus Kemudian Nyambung Ke Hal Yang Diutarakan Oleh Pro Bang Tadi Bahwa Produk-produk Non-Ikan Ini Tidak Hanya Ansih Tadi Sebagai Pemberi Atau Penyokong Ekonomi Dalam Hal Atau Konteks Pangan Tapi Juga Menopang Dalam Sumber Bahan Baku Obat Bahan Baku Industri Produk Biotehnologi Dan Seterusnya Dan Seterusnya Nah Produk Non-Ikan Ini Banyak Contohnya Di Kita Karena Tadi Keragamanya Sangat Tinggi Seperti Makro Makro Alga Hewan Hewan Alk Herta Berata Laut Bahkan Juga Dikupas Sedikit Tentang Mikroorganismenya Karena Mikroorganisme Itu Bukan Hanya Di Darat Tapi Juga Di Laut Itu Sangat Banyak Sekali Kean Keragamanya Baik Yang Dia Hidup Sebagai Free Living Organism Maupun Yang Terus Kemudian Bersimbiosis Dengan Jenis-jenis Biota Lainnya Seperti Yang Sudah Disebutkan Yaitu Makro Alga Dan Banyak Hewan Herta Berata Nah Tentu Dalam Ekstraksi Dan Eksploras Pemanfaatan Keanekaragaman Biodiversitas Yang Ada Di Ekosistem Laut Dan Pesisir Ini Kita Perlu Memonitor Keberlangsungan Laut Dan Ekosistem Itu Sendiri Dan Debat Ini Juga Diberikan Dan Dikupas Habis Tentang Teknik-teknik Monitoring Kesehatan Lingkungan Laut Dan Pesisir Baik Secara Global Sebagaimana Yang Disampaikan Disubat Tentang Indeks Kesehatan Laut Indonesia Maupun Secara Spesifik Ke Ekosistem Ekosistem Yang Ada Seperti Indeks Kesehatan Ekosistem Mangrove Indeks Kesehatan Ekosistem Langun Indeks Kesehatan Perumbu Karang Dan Sebagainya Bahkan Baru-baru ini Saya juga Diajak Untuk Mengembangkan Indeks Kesehatan Bentos Jadi Makro Bentos Itu juga Sekarang ini Memang banyak Sekali Dan Beberapa Di antaranya Sebagaimana Saya sebutkan Indeks Kesehatan Ekosistem Mangrove Langun Dan Perumbu Karang Bahkan Untuk Yang Lebih Luas Lagi Indeks Kesehatan Laut Indonesia Dikupas Juga Di Dalam Buku Ini Atau Tentunya Di Sub Bab 6 Tadi Tentang Ekosistem Laut Dan Kesisir Nah Teknik Monitoring Ini Tadi Selain Global Dan Spesifik Juga Menyajikan Metode Metode Dan Kajian Terkini Baik Yang Itu Boleh Saya Katakan Konvensional Karena Dia Turun Ekosistem Mengukur Keanekaragaman Yang Ada Terus Bagaimana Kesehatannya Dan Dicontohkan Ini Bagaimana Di Dalam Bab Ini Bagaimana Mengukur Kesehatan Ekosistem Lambun Namun Juga Diberikan Teknik Yang Secara Tidak Langsung Jadi Tidak Perlu Turun Ke Lapangan Jadi Hanya Untuk Menyocokkan Saja Ke Ground Apakah Memang Betul Yaitu Dengan Menggunakan Teknologi Penginderaan Jauh Dan Ini Cukup Baik Sekali Digambarkan Bagaimana Kita Bisa Memonitor Kesehatan Ekosistem Mangrove Lamun Dan Lebih Spesifik Ecosistem Terumbu Karang Dengan Menggunakan Teknologi Penginderaan Jauh Jadi Secara Umum Bab 6 Ini Sudah Sangat Banyak Sekali Mengupas Banyak Aspek Baik Itu Ekstraksi Pemanfaatan Biodiversitasnya Tapi Di Sisi Lain Juga Bagaimana Pemanfaatannya Secara Sustainable Sehingga Aspek Konservasi Dan Bioprospeksi Pemanfaatan Biotak Ini Menjadi Satu Siklus Yang Tentunya Menunjang Ke Biodiversitas Itu Sendiri Dan Kalau Mau Saya Kaitkan Dengan Hal Yang Banyak Disinggung Oleh Pro Bambang Tadi Jika Ini Berlangsung Konservasi Dan Sustainability Bioprospeknya Maka Insya Allah Kita Bisa Sebenarnya Berpijak Pemanfaatan Secara Optimal Kekayaan Biodiversitas Yang Ada Di Laut Sebagai Penopang Utama Ekonomi Bangsa Kita Yaitu Republik Indonesia Mungkin Itu Sedikit Banyaknya Sebelum Saya Tutup Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Prof Yatna Yang Sudah Melibatkan Saya Dalam Proses Penyusunan Buku Ini Sebagai Tadi Chapter Untuk Yang 6 Dan Tentunya Mudah-mudahan Ini Buku Ini Bisa Memberikan Banyak Manfaat Sebagaimana Yang Diharapkan Oleh Secara Perbal Tadi Oleh Pak Winarto Dan Tentunya Oleh Kalangan Banyak Baik Mahasiswa S1 S2 S3 Bahkan Tadi Disebukan Postdoc Dan Praktisi Dan Pengamat Biodiversitas Dan Lingkungan Demikian Kupasan Sedikit Tentang Chapter 6 Terima Kasih Mbak Nurul Saya Serahkan Kembali Ke Moderator Terima Kasih Banyak Pak Yasman Kita Sudah Mendengar Tadi Untuk Chapter 6 Tentang Tentang Ekosistem Laut Sebelum Kita Peralih Ke Pembahas Berikutnya Sedikit Informasi Bahwa Ada Daftar Hadir Di chat Daftar Hadir Itu Juga Berisi Tentang Pilihan Apakah Bapak 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 Ibu Mau Memesan Buku Ini Atau Tidak Ada Diskon 20% Jadi Silahkan Jika ingin Memesan Silahkan Bisa Klik Di Daftar Absensi Daftar Hadir Baik Berikutnya Adalah Pembahas Berikutnya Adalah Dr. Noviar Andayani Beliau Ini Dosen Saya Pembimbing Saya Sudah Lama Merupakan Direktur Dari Wildlife Conservation Society Indonesia Dan Juga Merupakan Dosen Di Departemen Biologi FNPUI Beliau Sudah Cukup Lama Bergerak Di bidang Genetika Dan Konservasi Sekaligus Jadi Di chapter Ini Adalah Chapter Tentang Metode Genetika Dan Reproduksi Biota Nah Mungkin Kita Langsung Ke Mbak Yani Untuk Memberikan Pembahasannya Atau Kandungan Tentang Chapter Ini Silahkan Mbak Yani Terima kasih Nur Sebenarnya Antara Antara Mau Menceritakan Tentang Bab Atau Apa Namanya Memberikan Pandangan Lebih Umum Tentang Buku Tapi Either way Karena Waktunya Singkat Dan Saya takut Batuk Jadi Saya akan Cepat Saja Pertama Saya mengucapkan Selamat Kepada Pak Yatna Dan Sebagai Editor Dan Kepada Seluruh Penulis Yang telah Berkontribusi Terhadap Buku Yang Sangat Penting Dan Bermanfaat Ini Jadi Buku Yang Tadi Disebutkan Tebalnya Macem-macem Kalau ditambahkan Dengan jumlah Prakata Prakatanya Panjang Juga Yang Diterus Oleh Pak Yatna Sekitar 34 Halaman Sendiri Dengan Halaman Buku Sudah Bisa Sampai Menjadi 812 Halaman Dan Menarik Sudah Dukupas Oleh Para Pembahas Pembicara Utama Maupun Pembahas Lainnya Adalah Bahwa Buku Ini Kontekstual Komprehensif Relevan Dan Yang Lebih Menarik Lagi Adalah Ditulis Oleh 88 Mantan Mahasiswa Dan Kolega Dan Ini Saya Mencerminkan Tidak Bisa Dipungkiri Ketokohan Payatna Di dalam Arena Konservasi Biodiversitas Di Indonesia Maupun Di tingkat Global Namun Terlepas Dari Berbagai Kesalahan Ketik Yang Masih Saya Temui Kemudian Inkonsistensi Format Gambar Peta Dan Ada Beberapa Kalimat Dan Paragraf Yang Bagi Saya Amat Sulit Mengerti Saya Rasa Buku Ini Telah Amat Sangat Baik Merangkum Dengan Lengkap Kerangka Sientifik Dan Pembelajaran Dari Praktik Konservasi Berbasis Sains Di Indonesia Saya Terus Rama Sangat Suka Dengan Urutan Bab Yang Menurut Saya Sangat Buku Di Bukunya Sambutan 34 Mohon Maaf Yang Lain Harap Mute Kata Yani Dilihat Sendiri Buku Oke Bisa Saya Lanjutkan Jadi Terutama Saya Sangat Suka Dengan Urutan Chapter Yang Menurut Saya Sangat Runut Dan Logis Dimulai Dari Bab 1 Yang Bicara Tentang Perencanaan Dan Pemantauan Hingga Bab 8 Yang Bicara Tentang Strategi Dan Rehabilitasi Biodiversitas Yang Menarik Saya Mencatat Bahwa 6 Di Antara Lead Chapters Itu Adalah Mahasiswa Jadi Hanya-hanya Dua Yang Lead Chapters Bukan Mahasiswa Bab Satu Pak Yatma Sendiri Dan Bab Tujuh Pak Ismayadi Sementara 6 Bab Lainnya Itu Ditulis Oleh Para Mantan Mahasiswa Jadi Bagi saya Ini Juga Menunjukkan The powers Of Guru Itu Forever Dan Bisa Menjadi Contoh Bagi Saya Juga Masih Menjadi Guru Sebenarnya Saya Berterima Kasih Juga Telah Diundang Untuk Mengkoordinasikan Penulisan Bab 4 Tentang Metode Genetika Dan Reproduksi Biota Yang Melibatkan Penulis Atau Kontributor Dari UI Dan Dari Universitas Sendrawasi Ada Ibu Lise Ada Pak Andi Eko Ada Pak Anom Ada Ibu Lutfiralda Dan Ada Pak Abina Wanto Bab 4 Ini Itu Kalau bisa Selanjutnya Itu Dibuka Dengan Argumentasi Bahwa Jika Dibunakan Dengan Dan Dipahami Dengan Baik Teknologi Genetika Dan Reproduksi Biota Itu Menjadi Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Cara Kita Merancang Strategi Konservasi Di Tengah Ancaman Degradasi Biodifilitas Yang Semakin Kompleks Dan Besar Dengan Teknologi Genomik Yang Bisa Kita Aplikasikan Pada Tingkat Bentang Alam Kita Bisa Menghasilkan Data Yang Memungkinkan Kita Merancang Strategi Konservasi Yang Spesifik Tidak Hanya Setidak Pada Tingkat Populasi Bahkan Kita Bisa Memindai Langsung Sehingga Ketingkat Individu Bab Ini Juga Kemudian Mengidentifikasi Berbagai Hal Yang Menyebabkan Masih Menjadi Tantangan Bagi Penerapan Teknologi Genetika Dan Teknologi Genetika Dan Reproduksi Dalam Konservasi Kenegaragaman HIT di Indonesia Tantangannya Masih Klasik Masih Lemahnya Sumber Daya Manusia Selainya Dan Lanjut 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 Ya Dan Masih Masih Terbatas Kepada Masih Lemahnya Sumber Daya Manusia Kemudian Rendahnya Penuh Saja Investasi Atau Dana Riset Yang Tersedia Di Indonesia Dan Yang Lain Lagi Adalah Masih Lemahnya Penuh Saja Infrastruktur Riset Untuk Genetika Teknologi Reproduksi Di Indonesia Namun Saya Kami Dalam Bapak ini Juga Menyampaikan Argumentasi Bahwa Sebenarnya Apa yang kita Kenal Atau kita Identifikasi Sebagai Tantangan Sebenarnya Bukan Tantangan Tapi Sebenarnya Juga Bisa kita Pandang Sebagai Kesempatan Mengingat Bahwa Indonesia Sebagai Negara Megadiversitas Itu merupakan Negara Menarik Perhatian Dan Minat Berbagai Peneliti Maupun Lembaga Penelitian Di Sebelum Dunia Sehingga Menurut kami Salah satu Cara yang Paling Efektif Dan Berkelanjutan Untuk Mengatasi Tantangan Keterbatasan Sumber Daya Manusia Fasilitas Riset Dan Pendanaan Dalam Bidang Genetika Dan Teknologi Reproduksi Adalah Dengan Mengembangkan Kerjasama Partnerships Baik Di antara Sesama Peneliti Indonesia Maupun Dengan Kolega Di luar Negeri Menurut kami Merupakan Keniscayaan Dan Aplikasi Genetika Dan Penggerapan Teknologi Reproduksi Kami Yakin Itu Bisa Menyebabkan Bisa Merancang Invest Atau Strategi Atau Program Konservasi Yang Lebih Efektif Sehingga Semua Pekerjaan Kita Menjadi Efektif Dalam Investasi Manusia Dan Sumber Daya Finansial Lainnya Itu Kurang Lebihnya Apa Yang Kita Tulis Di dalam Bab Empat Karena Saya Tidak Tau Bagaimana Saya Harus Memaparkan Buku Ini Jadi Selain Saya Melihat Bab Empat Yang Memang Saya Koordinir Penulisannya Dan Terima kasih Pada Kolega Yang Lain Yang Menjadi Bagian Dari Bab Empat Ini Saya Melihat Memang Buku Ini Agak Tebal Dan Biasanya Buku Tebal Sudah Ada Personal Beter Untuk Baca Memang Menarik Karena Saya Tidak Mampu Membaca Keseluruhannya Jadi Mula-mula Saya Mungkin Saya Baca Chapter Chapter Yang ditulis Oleh teman-teman Saya Sendiri Tapi Tapi Begitu Lihat Daftarnya Yang Lari 88 Penulis Itu Hampir Sebagian Besar Penulis Jadi Saya Batalkan Kemudian Kalau Melihat Dari Topik Saya Pikir Sebagian Besar Topiknya Sesuatu Yang Sudah Menjadi Keseharian Saya Jadi Saya Batalkan Sehingga Bapak Dan Ibu Saya Memutuskan Hanya Untuk Melihat Buku Ini Tadi Dengan Membaca Prakata Yang Dikulis Oleh Pak Yatna Dan Kemudian Memilih Paper Pertama Dari Bapak Pertama Dari Bapak Terakhir Dari Bapak Pertama Yang Tentang Prioritisasi Konservasi Saya Menyatat Ada Satu Gagasan Menarik Yang Ditulis Oleh Pak Yatna Dan Pak Wahyudi Bahwa Para Ilmuwan Kita Itu Masih Sangat Kurang Terlibat Dalam Proses Pemindahan Pemindaian Cakrawala Atau Horizon Scan Sebagai Metode Atau Proses Untuk Melihat Secara Komprehensif Tapi dalam Waktu cepat Hal-hal Yang Paling Penting Dan Relevant Dalam Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati Sehingga Kemudian Kita Bisa Memprediksi Investasi Atau Strategi Konservasi Yang Paling Tepat Untuk Kita Nah Horizon Scan Ini Ada Beberapa Paper Yang Menarik Yang Diacu Oleh Pak Yatna Itu Paper Yang Ditulis Oleh Sunderland William Sunderland Dan Kawan-kawan Yang Melihat Horizon Scan Tentang Biodiversi Konservasi Pada Tingkat Global Tapi Kemungkinan Juga Ada Yang Lebih Menarik Juga Yang Ditulis Oleh Collins Bukan Collins Yang Ditulis Oleh Coleman Dan Kawan-kawan Yang Melihat Atau Memindai Tantangan Konservasi Kandekaragaman Hayati Di tingkat Regional Dalam Paper Tahun 2020 Yang Berjudul Top 100 Research Questions For Bidiversity Conservation In Southeast Asia Yang Menat Dari Paper Coleman Dan Selain Menarik Dan Secara Utuf Kompresif Merepresentasikan Tantangan Konservasi Kandekaragaman Hayati Di Southeast Asia Penulisnya Banyak Seperti Buku Ini Dan Di Antara Para Penulis Itu Saya Bisa Mengenal Nama-nama Yang Melakukan Penulis Indonesia Namun Sayangnya Tidak Ada Satupun Penulis Indonesia Di Dalam Paper Yang Sangat Strategis Dan Relefon Untuk Kita Oleh Metode Metode Sangat Mencontoh Metode Yang Digunakan Oleh Sunderland Dan Kawan-kawan Maupun Coleman Dan Kawan-kawan Nah Dalam Bag 8 Tentang Strategi Penyelamatan Rehabilitasi Biota Tadi Saya Sudah Saya Sampaikan Saya Melihat Paper Pertama Dari Setiap Bag Menarik Tulisan Dari Ibu Indra Sebagai Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Yang Saya Pikir Memberikan Berbagai Arahan Yang Jelas Bagi Kita Sebenarnya Untuk Memperkuat Kebijakan Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Indonesia Salah Satu Hal Yang Beliau Tulis Beliau Ajukan Adalah Pendekatan Multidor Untuk Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Di Indonesia Dan Misalnya Dengan Melibatkan Menggunakan Acuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Peternakan Yang Di Dalamnya Menyangkut Ada Peraturan Tentang Kesejahteraan Satwa Jadi Bapak Dan Ibu Sedera-sedera Sekalian Kalau Sudah Sering Mengikuti Isu Tentang Penguatan Peraturan Regulasi Tentang Perlindungan Satwa Indonesia Hal Yang Selalu Disorot Salah Satu Di Antaranya Adalah Masih Lemahnya Sangsi Hukum Yang Yang Tidak Sehingga Tidak Menciptakan Efek Jera Bagi Pelanggar Atau Pelanggar Terhadap Satwa Atau Satwa Stesis Yang Dilindungi Dan Penggunaan Artikel Atau Ayat Tentang Tentang Kejahatan Satwa Karena Ini Sangat Luas Itu Saya Kira Juga Bisa Menjadi Acun Yang Baik Untuk Lebih Menguatkan Dan Atau Kemudian Menghilangkan Gap Penegakan Hukum Di Indonesia Dan Saya Berharap Undang-Undang 5 1990 Yang Merupakan Undang-Undang Utama Bagi Pelindungan Keragaman Hayati Di Indonesia Itu Bisa Segera Diselesaikan Oleh DPR Sehingga Kemudian Kita Bisa Mempunyai Undang-Undang Tentang Pelindungan Keragaman Hayati Yang Lebih Komprehensif Integrated Dan Tentu saja Relevan Dengan Tantangan Konservasi Keragaman Hayati Yang Kita Hadapi Saat Ini Sebagai Penutup Saya Berharap Buku Ini Mungkin Ada Kesempatan Lagi Untuk Diterbitkan Kembali Dengan Saya Harap Dengan Perbaikan Format Dan Teks Terutama Untuk Gambar Kalau Bisa Berwarna Pak Karena Baca Ketak Dengan Hitam Putih Agak Susah Juga Dan Juga Kalau Bisa Covernya Itu Bisa Agak Memilih Kertas Yang Lebih Tebal Karena Bukunya Lebih dari 800 Halaman Sementara Buku Apa Namanya Yang Dikasih Saya Tapi Saya Kira Sama Semuanya Covernya Tipis Jadi Dengan Buku Yang Tebal Tapi Covernya Tipis Covernya Mudah Mudah Rusak Sayang Sekali Walaupun Mungkin Nanti Ada Penambahan Dalam Biaya Produksi Tapi Nanti Kalau Bidapat Bapak Bisa Ngomong Langsung Dengan Yayasan Obor Indonesia Dan Saya Sepakat Setuju Dengan Pembicara Lain Pembahas Yang Lain Bahwa Buku Ini Sangat Permanfaat Bagi Mahasiswa Baik Yang Masih Di Undergraduate Atau Sampai Postgraduate Bahkan Praktisi Konservasi Sangat Ganjurkan Untuk Dibaca Karena Memang Komprehensif Dan Memuat Berbagai Topik Yang Sangat Relevan Untuk Isu Konservasi Kanekaragaman Atau Bidu Konservasi Di Indonesia Dan Saya Pikir Karena Buku Ini Penting Untuk Bukan Hanya Mahasiswa Tapi Juga Konservasi Jadi Mungkin Kami Akan Mengirimkan Buku Ini Kepada Seluruh UPT Teman-teman Di Taman Nasional Dan BKSDA Yang Ada Di Seluruh Indonesia Sebagai Apa Namanya Penghargaan Kami Terhadap Terbitnya Buku Yang Sangat Penting Ini Dan Juga Sebagai Cara Agar Ilmu Atau Sains Konservasi Itu Bisa Dibaca Dan Dicermati Dan Juga Diaplikasikan Oleh Seluruh Pihak Yang Berkepentingan Sekali Lagi Terima Kasih Dan Selamat Atas Pendudukan Buku Ini Saya Kembalikan Ke Nurul Terima 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 Kasih Banyak Tuhan Ini Menarik Sekali Dan Terima Kasih Banyak Atas Kesediaan Tadi Untuk Mengirim Buku Ini Kepada UPT-UPT Yang Ada Di Indonesia Kami Harapkan Sangat Bermanfaat Selanjutnya Adalah Pembahas Keempat Yaitu Dokter Ismayadi Samsudin Ini Kalau Soal Apa Namanya Restorasi Habitat Memang Mungkin Pak Ismayadi Yang Tepat Untuk Memberikan Pertulan Pak Ismayadi Juga Chapter Dari Chapter Tentang Kajian Restorasi Habitat Dan Ekosistem Ada Tujuh Judul Di Dalamnya Pak Ismayadi Saat Ini Mewakil Yayasan Sahabat Pond Indonesia Silahkan Pak Ismayadi Kalau Mau Share PPT Dipersilahkan Juga Baik Terima kasih Manur Apakah Suara Saya Dapat Dengar Dengan Baik Di sana Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman Semua Pertama-tama Saya Mengucapkan Terima kasih Atas Ketempatan Yang diberikan Kepada saya Untuk Menjadi Panelist Pada Peluncuran Bukunya Pak Yata Yang Kesekian Puluh Barangkali ini Hari Hari ini Judulnya Dalam Metode Dan Kajian Konservasi Biodiversitas Indonesia Kenapa Saya Senang Karena Pak Yata Adalah Kawan Saya Lama Seperti Tadi Disampaikan Bu Yani Dari Delapan Judul itu Enam Murid Dua Kayaknya Pak Yata Seorang Profesor Dan Yang Sekarang Jadi Tukang Kebun Setelah Pensiun Begitu Saya Lihat Sejak Muda Pak Yata Memang Aktif Di Konservasi Sering Kelapangan Sering Menjelajah Ke Hutan Sering Nangkepin Ular Ketemu Ular Di Tengah Jalan Buka Jeket Tangkep Ularnya Itu Pengalaman 50 Tahun Yang Lalu Yang Saya Pikir Tidak Saya Lupakan Dan Beliau Juga Menulis Buku Pada Saat Itu Mengenai Survival Di Hutan Jadi Untuk Mereka Yang Kehabisan Makanan Di Hutan Untuk Tentara Waktu Itu Bagaimana Mereka Agar Bisa Survive Jadi Jalinan Silatur Rahim Saya Dengan Pak Yata Sudah Sangat Lama Sudah Hampir 50 Tahun Alhamdulillah Tetap Baik Sampai Hari Ini Dan Tentu Seperti Disampaikan Pak Wiratno Tadi Bahwa Pak Yata Adalah Memang Seorang Yang Humble Yang Inspirasif Banyak Memberi Semangat Pada Murid-muridnya Dan Yang Saya Aneh Pak Yata Tidak Pernah Marah Jadi Coba Perhatikan Apakah Ada Yang Pernah Dimarahi Pak Yata Belum Beliau Sangat Humble Sangat Baik Nah Saya Ingin Masuk Ke Isi Buku Jadi Buku Ini Memang Seperti Disampaikan Oleh Tiga Panelist Tadi Itu Ada Delapan Bab Ada 61 Naskah Dari Naskah Ada 88 Penulis Disananya Ada 778 Halaman Dan 1155 Daftar Kustaka Jadi Banyak Bukan 400 500 700 1000 Banyak Sekali Dan Buku Yang Tebal Ini Saya Kira Yang Saya Enak Mem Membacanya Dan Membawa Karena Ringan Saya Ingin Beberapa Puluh Tahun Lalu India Mengeluarkan Buku-buku Sientifik Yang Seperti Ini Insya Allah Buku ini Tentu Akan Sangat Berguna Untuk Banyak Orang Karena Ini Menyangkut Multidisiplin Ilmuwan Ada Di Buku Ini Dan Salah Satu Yang Saya Catat Dari Prof Bambang Tadi Sebetulnya Adalah Mengenai Biodiversity Itu Next Mau Diapain Karena Sejak Konferensi Global Biodiversity Di Rio Janeiro Di Brazil Tahun 1992 Lalu Sampai Hari Ini Nampaknya Next Yang Disampaikan Oleh Nilai Ekonominya Yang Disampaikan Oleh Pak Bambang Tadi Nampaknya Belum Betul Nampak Sehingga Impact Untuk Memajukan Ekonomi Indonesia Tentu Belum Kelihatan Signifikan Mudah-mudahan Nanti Dalam Baktu Dekat Ini Bisa Segera Dengan Dibacanya Buku Ini Mungkin Bisa Memberikan Pemahaman Atau Ilham Pada Banyak Orang Untuk Melihat Kekayaan Biodiversity Next Bagaimana Dari Sigi Ekonomi Dan Ini Tentu Menjadi Rujukan Yang Penting Juga Dalam Memahami Keanekaragaman Hayati Flora Fauna Di Indonesia Berikut Ekosistem Amat Berguna Tentu Bagi Generasi Penderus Kita Agar Tetap Cinta Dan Tetap Berjuang Untuk Konservasi Nah Ini Bab Satu Payatnya Yang Bertanggung Jawab Sebagai Editor Tapi Pengantarnya Ada Sebelas Naskah Disana Sebagai Disampaikan Oleh Pak Virat Nol Tadi Bahwa Memang Orang-orang Kredibel Ada Disini Saya Melihat Itu Ada Pak Joko Iskandar Di Bandung Dan Saya Setuju Yang disampaikan Bu Yanni Tadi Mengenai Prioritas Konservasi Yang Ditulis Pak Yata Dan Pak Yudhi Barulio Bu Ani Tentu Ahli Burung Dan Teman-teman Yang lain Bu Erma Saya Kira Ini Teman-teman Yang Sangat Kredibel Di Bidangnya Masing-masing Nah Bab Dua Itu Mengenai Saya Ulas Sedikit Aja Dan Sangat Simpel Yang Disampaikan Pak Narto Tadi Saya Kira Ada Sebelas Naskah Di Sana Dan Sudah Disampaikan Secara Ketil Oleh Mas Narto Tadi Kemudian Bab Tiga Ini Menjadi Penang Jawab Mbak Guru Winarnin Yang Sekarang Jadi Moderator Ada Enam Naskah Di Sana Dan Dari Dari Naskah Itu Saya Kira Ini Semuanya Sangat Sangat Menarik Untuk Dibaca Tidak Hanya S1 S2 S3 Saya Kira Untuk Mereka Yang Terus Bergeruti Bidang Sientifik Akan Sangat Memanfaatkan Buku Ini Di Tempat Yang Pertama Saya Lihat Ada Pada D Darnaydi Kawan Lama Saya Di sana Saya Sudah Baca Bukunya Dan Sangat Bagus Di Bap Empat Ini Ibu Noviar Andayani Yang Barusan Berbicara Itu Mengenai Metode Genetika Dan Reproduksi Ada Naskah Di sana Saya Juga Baru Menyadari Kalau Yani Itu Seorang Ahli Genetika Kalau Saya Kuliah Dengan Matarejalan Genetika Saya Tidak Lulus Susah Bagi Saya Jadi Kongret Buat Bu Yani Yang Sampai Saat Ini Masih Konsisten Dengan Ilmu Genetik Kemudian Bu Asri Di Bab Lima Mengenai Kajian Pengembangan Kawasan Konservasi Ada Pak Wir Di sana Seperti Tadi Pak Wir Sudah Sampaikan Saya Kira Banyak Hal-hal Menarik Yang Disampaikan Dari Penulis Yang Lain Kemudian Bap Enam Ini Mengenai Ekosistem Laut Dan Pesitir Pak Yasman Tadi Pak Yasman Sudah Menyampaikan Secara detil Saya kira Sudah Tidak Usah Saya Sampaikan Yang Lainnya Kemudian Yang Menjawab Saya Adalah Bab Tujuh Itu Mengenai Kajian Restorasi Habitat Dan Ekosistem Sebetulnya Kalau Berbicara Restorasi Itu Saya Sudah Memulainya Sejak Tahun 1900 Awal 2000 Jadi Pada Saat Saya Bergabung Dengan CI Ketemu Pak Saya Ketemu Pak Ini Pak Wir Masih Salon Tiga Di Gunung Di Taman Nasional Apa Yang Di Aceh Itu Taman Nasional Agonolusar Agonolusar Maaf Pak Wir Dia Selon Tiga Dan Ada Ada Ahli Hukum Di Situ Pak Suwer Suwer Jadi Saya Dapat Dana Dari Proposal Dari UNESCO Dan Kita Mengerjakan Satu Kegiatan Restorasi Ekosistem Di Kawasan Taman Nasional Gunung Loser Kemudian Ada Sekitar 65 Hektar Kita Restor Karena Itu Di Enclose Oleh Sawit Pada Saat Itu Jadi Saat Awal Saya Memahami Restorasi Secara Aplikasi Di Lapangan Pada Saki Itu Jadi Saya Sering Dengan Pak Wir Yang Sangat Inspiratif Sampai Hari Ini Cuma Saya Dengar Suaranya Jadi Beliau Itu Seorang Ahli Hukum Ahli Biologi Sebetulnya Dalam Yasman Ini Menarik Untuk Dilihat Untuk Mereka Yang Senang Dengan Pelahutan Ilegal Fishing Dan Lain Lain Kemudian Pak Tarsun Hari Otan Kotanya UI Bercerita Mengenai Restorasi Sungai Pengelolaan Das Berkelanjutan Kemudian Ada Saya Dengan Pak Uswata Mengenai Restorasi Dan Rehabilitasi Ekosistem Hutan Dan Ada Restorasi Mangrove Oleh Pak Mufti Ketala Patria Dan Strategi Restorasi Ekosistem Gambut Cukup Lengkap Ini Restorasi Itu Oleh Mbak Nurul Silva Dari P3 Seki LKLHK Juga Dengan Mas Yanto Temannya Di Sana Kemudian Restorasi Gambut Indonesia Dan Pembelajaran Berkelanjutan Ini Pak Didi Di Waktu-waktu Terakhir Baru Masuk Tapi Untungnya Selesai Mudah-mudahan Beliau Bisa Melihat Pak Didi Di BRG Sekarang BRGM Kemudian Yang terakhir Restorasi Paskat Tambang Yang Ditulis oleh Pak Ari Masyanto Dan Saya Sendiri Kelola Ditanggungjawabi Oleh Bu Rondang Tiregar Dengan Pak Yatna Ada 6 Naskah Mengenai Strategi Penyelamatan Dan Rehabilitasi Biodiversitas Di Sana Jadi Ini Juga Menarik Ini Khusus Kepada Seksis Spesies Nah Yang Terakhir Barangkali Yang In Saya Sampai Mengenai Bab Saya Itu Bahwa Kegunaan Dari Buku Ini Kalau Membaca Bab 8 Teman-teman Akan Melihat Pentingnya Struktur Hutan Dan Fungsi Hutan Karena Kerusakan Hutan Berkait Dengan Struktur Dan Fungsi Hutan Jadi Hutan Yang Rusak Mempunyai Struktur Tegakan Yang Berbeda Karena Sudah Rusak Menjadi Sekundari Forest Bahkan Menjadi Lahan Terbuka Tidak Ada Apa-apanya Karena Faktor-faktor Manusia Di Sana Dan Itu Berbeda Sekali Dengan Kondisi Awalnya Sehingga Fungsi Hutan Tersebut Tentu Akan Terganggu Nah Sementara Restorasi Sendiri Dapat Didefinisikan Sebagai Upaya Memperbaiki Atau Memulihkan Kondisi Lahan Yang Rusak Dengan Membentuk Struktur Dan Fungsinya Sesuai Atau Paling Tidak Mendekati Dengan Kondisi Sebelumnya Atau Aslinya Kemudian Kegiatan Restorasi Hutan Ditujukan Untuk Memulihkan Kembali Struktur Tegakan Kondisi Semula Sehingga Kawasan Hutan Yang Rusak Dapat Menjalankan Fungsinya Seperti Pada Kondisi Awalnya Nah Kemudian Parameter Nah Ini Untuk Tegakan Yang Normal Kalau Restorasi Berhasil Ada Parameternya Jadi Kita Akan Melihat Sebetulnya Kekayaan Jenisnya Apakah Sudah Kembali Kerapatannya Apakah Sudah Normal Lagi Sudah Terjadi Distribusi Di Sana Ada Dominansi Di Sana Dan Asosiasinya Yang Lain Nah Saya Kupas Di bab 8 Sedikit Mengenai Regulasi Sudah Ada Di sana Ada PP Saya Kira Ini Bisa Dijadikan Acuan Saya Kurang Tahu Apakah Ada Lagi Yang Baru Setelah Tahun 2014 Tapi Selalu Saya Permenut Yang 159 2014 Itu Adalah Yang Dihasilkan Oleh KLHK Yang Berhubungan Dengan Kegiatan Restorasi Itu Yang Didefinisikan Sebagai Upaya Untuk Mengembalikan Unsur Biotik Unsur Abiotik Pada Kawasan Produksi Sehingga Terjadi Keseimbangan Hayati Nah Yang Terakhir Barangkali Penting Restorasi Hutan Itu Juga Akan Terbaca Di sana Detilnya Ada Di Dalam Buku Di Bab 8 Kemudian Strategi Restorasi Itu Yang Baik Bagaimana Juga Ada Di Sana Kemudian Berbagai Bentuk Pendekan Restorasi Juga Bisa Dilihat Di sana Secara Detil Banyak Sekali Nah Yang Terakhir Saya kira Ini Beragam Manfaatnya Dari Buku Pak Yatna Ini Yaitu Yang Pertama Membahas Dan Mengupas Berbagai Aspek Terkait Kean 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 Hayati 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 Secara Komprehensif Untuk Mendukung Upaya Konservasi Di Indonesia Kemudian Menjadi Salah Satu Sumber Acuan Guna Menambah Bawasan Pembaca Khususnya Yang berkecimpung Di Bidang Konservasi Dan Mengingatkan Kembali Akan Penting Dan Beragamnya Manfaat Kean Keragaman Hayati Serta Menekankan Bahwa Kean Keragaman Hayati Indonesia Berupakan Pilar Penyangga Utama Keberlangsungan Kehidupan Manusia Yang Perlu Kita Lestarikan Saya Kira Itu Masukan Dari Saya Kalau Kritikannya Oleh Bu Yani Tadi Sudah Sudah Cukup Saya Kira Menarik Dan Saya Setuju Dengan Itu Saya Kira Cukup Sekian Dari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Banyak Pak Isma Yadi Di Chapter Rapan Ini Bagaimana Pelaksanaan Restorasi Dengan Aturan-aturan Yang Sudah Ada Berikutnya Adalah Kata Penutup Di sini Sudah ada Ibu Kartini Nurdin Dari Yayasan Obor Mungkin Ibu Kartini Nurdin Dulu Kemudian Nanti Terakhir Oleh Pak Yatna Untuk Menutup Setelah Penutup Kita Mungkin Ada Diskusi Tanya Jawab Sedikit Silahkan Ibu Kartini Nurdin Baik Terima kasih Ibu Nurul Winarni Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera Untuk kita Semuanya Yang terhormat Bapak Dekan Dokter Rahmatullah Profesor Bambang Brojonegoro Prof Budi Setiadi Kobi Prof Yatna Dan 88 Kontributor Dalam Buku ini Metode Dan Kajian Konservasi Biodiversitas Indonesia Para Narasumber Yang tadi Telah Mengantarkan Apa Isi Buku Ini Bapak Wiladno KS DIAE Kementerian Limpian Hidup Dan Kehutanan Dokter Sunarto Dokter Yasmin Dokter Noviar Andayani Dokter Efmaya Di Samsudin Serta Bapak Ibu Semuanya Terima Kasih Telah Hadir Mengikuti Webinar Dari Siang Sari Hari Sampai Sari Hari Ini Pada Acara Peluncuran Buku Yang Di Editori Oleh Prof. Siyatna Metode Dan Kajian Konservasi Biodiversitas Indonesia Seperti Kita Ketahui Bersama Betapa Kayanya Indonesia Akan Keanekar Gaman Hayati Dimana Kita Mempunyai Kelimpahan Biodiversitas Laut Yang Tertinggi Dengan Wilayah Indonesia Yang Sangat Luas Dua Pertiga Lautan Atau Perairan Dan Sepertiga Daratan Dari Luasnya Wilayah Indonesia Spesies Kita Yang Luar Biasa Besar Jumlahnya Tentu Mempunyai Nilai Kekayaan Yang Luar Biasa Dan Ini Perlu Kita Teliti Dan Kaji Dan Alhamdulillah Prof. Yatna Bersama 88 Pakar Dan Penulis Lain Dalam Bidangnya Telah Menyumbangkan Pemikirannya Dan Diterbitkan Dalam Buku Yang Diterbitkan Oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia Yang Tebalnya Lebih Dari 800 Alaman 812 Alaman Yang Seperti Kita Harapkan Bersama Bisa Memahami Manfaat Dan Bagaimana Pengelolaan Data Konservasi Biodiversitas Itu Untuk Mendorong Kreativitas Atau Inovasi Kepada Para Peneliti Pakar Mahasiswa Dan Miras Wastawan Agar Bisa Mempunyai Nilai Tambah Bagaimana Memanfaatkan Kekayaan Kita Khususnya Biodiversitas Untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia Perlu Kerjasama Yang Erat Dari Berbagai Bidang Koordinasi Dan Komitmen Bersama Saya kira Selamat Dan Terima kasih Kepada Prof. Yatna Dan 88 Penulis Yang Tidak Dapat Kami Sebutkan Satu Persatu Mudah-mudahan Terbitan Ini Bisa Terus Mendorong Layarnya Karya-karya Berikutnya Terus Menulis Dan Terus Mewariskan Ilmu Pengetahuan Kepada Generasi Muda Memahami Kekayaan Dan Melestarikan Serta Memelihara Restorasi Serta Memanfaatkan Kekayaan Biodiversitas Kita Obor Sangat Beruntung Dan Bangga Bisa Menerbitkan Buku Ini Karena Kami Yakin Akan Mempunyai Nilai Tambah Yang Luar Biasa Untuk Pembangunan Ekonomi Di Indonesia Bangga Bukan Karena Hasil Penerbitannya Akan Memberikan Nilai Tambah Tetapi Nilai Tambah Untuk Pembangunan Indonesia Kalau Dari Sisi Bisnis Mungkin Balance Budget Itu Sudah Menjadi Keuntungan Untuk Obor Kalau Dihitung Bisnis Keuntungannya Sangat Kecil Untungnya Kecil Dan Bisa Dikatakan Rugi Kalau Tidak Ada Yang Membeli Tadi Prof Budi Dan Anggota Biologi Ingin Memesan Syukur Alhamdulillah Juga Tadi Ibu Nofir Ingin Memesan Untuk Seluruh OPT Di Indonesia Alhamdulillah Hasil Yang Kami Terbitkan Mudah-mudahan Bisa Menghasilkan Terbitan Yang Lain Untuk Pengembangan Kita Semuanya Itu Saja Yang Dapat Kami Sampaikan Sekali Lagi Terima Kasih Kepada Bapak Ibu Semua Yang Hadir Terima Kasih Kepada Prof Yatna Dan 88 Penulis Mudah-mudahan Terus Menulis Membagikan Ilmunya Kepada Kita Semuanya Untuk Menambah Kasana Perbukuan Kita Di Indonesia Tadi Ada Catatan Koreksian Mengenai Edisi Ini Nanti Nanti Akan Kami Perhatikan Ibu Mungkin Memang 800 Selaman Itu Memang Mungkin Ada Satu Cover Atau Dalamnya Berbana Tapi Memang Menjadi Mahal Dan Buku Ini Harganya Sudah Disubsidi 280 Ribu Satu Eksemplar Dan Nanti Yang Akan Pesan Bisa Mendapatkan Diskon 20% Itu Saja Terima Kasih Sekali lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Bukartini Terakhir Tentu Saja Pak Yatna Mungkin Juga Memberikan Pengalaman Ini Bagaimana Dan Bagaimana Caranya Semangat Menulis Buku Terus Menerus Seperti Apa Silahkan Pak Yatna Terima Kasih Bu Nurul Selamat Siang Menjelang Soe Yang Terhormat Pak Adekan FNIPA Pak Doktor Rahmatullah Suara Saya Bisa Dengar Bu Nurul Bisa Pak Bisa Oke Baik Terima kasih Yang terhormat Prof Bambang Permadi Brojonegoro Yang selalu Menginspirasi Saya Kalau Bilo Berbicara Saya Senang Sekali Kalau Kadang-kadang Saya ingin Mendengarkan Disiplin Ilmu Yang lain Dan ini Memang betul-betul Kenyataan Kemudian Tentu Saja Pro Budi Teman Saya Yang Ketua Kobi Dan Saya Juga Aktif Di Kobi Terima Terima Kasih Di Ajak Ajak Bapak Ibu Sekalian Pak Wier Tentu Saja Pak Dirjen Pak Wahyudi Senior Saya Kemudian Teman-teman Saya Bu Ani Pak Tony Yang Lain-lain Pak Agus Saya Juga Pertama Kali Plus Dengan Tentu Saja Saya Lupa Ada Teman-teman Pak Ismay Di Koleha-koleha Saya Di Semua Di Berbagai Kementerian Lembaga Maupun Mantan Mahasiswa Saya Tentu Saya Sangat Bersyukur Nah Biasanya Saya Menulis Buku Itu Bapak Ibu Sekalian Sudah Tahu Bahwa Setiap Subuh Setelah Sholat Subuh Biasanya Saya Menulis Dua Jam Kemudian Ya Disitulah Ya Alhamdulillah Bisa Memproduksi Banyak Tetapi Betul Pak Wiratno Tadi Saya Mulai Tergerak Ini Mengumpulkan Teman-teman Ini Karena Saya Pada Waktu Menulis Buku Mengenai Taman Nasional Di Indonesia Pariwisata Di Taman Nasional Indonesia Saya Mengunjungi 52 Taman Nasional Waktu itu Cuma 50 Yang Ditulis Dan Betul-betul Bertanya Sama Mereka Karena Itu Dan Ternyata Memang Banyak Yang Mengharapkan Terutama Ada Peh 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 Itu Adalah Staff Yang Ditugaskan Sebagai Pengampu Untuk Riset Di Taman Nasional Mereka Betul-betul Haus Sekali Dengan Bacaan Sehingga Bacaan Yang saya Berikan Setiap Saya Datang Itu Saya Bawa Buku Kemudian Sebagai Hadiahnya Saya Berikan Kepada Mereka Buku-buku Saya Ataupun Buku Orang Lain Setiap Saya Berkunjung Ke Taman Nasional Nah Dari Situ Saya Melihat Ada Kesengdian Yang Sangat Taman Apangan Yang Haus Dengan Ibu Pengetahuan Dengan Teman Teman Yang Ada Di Jakarta Ini Yang Betul-betul Sudah Lama Sekali Berkecimpung Keleha Saya Mantan Murid Atau Yang Lain-lain Sehingga Saya Berpikir Pada Waktu Itu Saya Harus Mencoba Untuk Memohon Kepada Teman Teman Saya Untuk Menuliskan Pengalaman Pengalaman Mereka Selama Menggeluti Ilmu-ilmu Itu Ya Jadi Itu Pada Waktu Awalnya Kemudian Saya Mengunjungi Banyak Sekali Universitas Diundang Untuk Berbicara Launching Buku-buku Saya Juga Dan Mereka Katakan Bahwa Sekarang Ini Banyak Sekali Metode Yang Tidak Standar Atau Baku Ada Metodanya Tidak ada Ahlinya Sehingga Menerapkannya Mungkin Salah Nah Oleh karena Itu Saya Mencoba Saya ingat Kata-kata Pak Wahyudi Pada Waktu Kita Diskusi Banyak Sekali Teknologi Baru Yang Kita Punya Kita Kuasai Tetapi Teman-teman Di lapangan Itu Tidak Tau Bagaimana Cara Mengaplikasinya Sebagai Contoh Adalah Metode Maksimum Entropi Kemudian Metode Mengenai Spasial Multi Kriteria Analisis Dan Metode-metode Lain Jadi Pada Waktu itu Saya Browsing Satu-satu Siapa Ahli Dalam Bidang Ini Ternyata Teman-teman Semua Dan Mereka Saya Tanya Apakah Mungkin Anda Anda Bisa Menulis Masalah Ini Karena Saya Yakin Bahwa Kita Mempunyikan Nekar Reguman Hayati Tinggi Nah Disitu Ternyata Bapak Ibu Sekalian Lebih Dari 150 Yang Merespon Dari 150 Itu Nanti Saya Kumpulkan Hampir Setahun Satu tahun Kemudian Diedit Kemudian Kita Minta Teman-teman Menjadi Co-editor Ya Di setiap Chapter Atau Bab Nah Akhirnya Menjadi Dua Buku 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 Pertama Konservasi Biodiversitas Indonesia Yang Memang Khusus Untuk Konservasi Biodiversitas Indonesia Dan Buku Kedua Mengenai Sumber Daya Hayati Dan Lingkungan Dan Sumber Daya Hayati Dan Lingkungan Itu Banyak Juga Bercerita Mengenai Tadi Mengenai Bio Prospecting Bagaimana Biodiversitas Itu Juga Dipakai Untuk Pembangunan Ekonomi Dan Lain-lain Jadi Memang Bukan Hanya Ahli Biologi Saya Juga Meminta Kepada Ahli Ekonomi Ada Dr. Soni Mumbunan Yang Menjadi Lead Chapter Untuk Minggu Depan Atau Hari Senin Ada Lagi Launching Buku Satu Lagi Yang Juga Masalah Itu Ada Mengenai Pengembangan Masyarakat Yang Dimotori oleh Dr. Hadi Pramono Dan Banyak Sekali Jadi Saya Berharap Sekali Pada Waktu Awal Itu Betul-betul Setiap Buku-buku Itu Menjadi Buku Standar Semoga Ini Makanya Saya Menghubungi Kobi Karena Ada 400 Prodi Biologi Disitu Saya Juga Menghubungi Pak Dirjen Pak Biratno Yang Ratusan UPT Yang Ada Di Daerah Daerah Kalau Ada Dua Pertemuan Ini Satu Adalah Ahli-ahli Di Universitas Satu Lagi Tentu Saja Praktisi Yang Betul-betul Di Lapangan Tentu Ini Akan Sangat Menarik Bagaimana Bahkan Ada Satu Chapter Ada Pak Muhammad Sembiring Pak Iwan Wijayanto Yang Mengupas Masalah Bagaimana Donornya Donornya Harus Seperti Apa Kenapa Karena Saya Merasakan Bahwa Banyak Sekali Pekerjaan Baik Kita Tapi Kurang Mendapatkan Dana-dana Yang Bagus Jadi Betul-betul Dana Ini Kebetulan Ada Pro Bampang Pro Jonegoro Pada Waktu itu Saya Meminta Memohon Beliau Memberikan Kata Pengantar Dan Sangat Bagus Sekali Kata Pengantarnya Mengenai Ekonomi Biodiversitas Memang Betul-betul Pas Sekali Pada Masa Sekarang Jadi Bapak Ibu Sekalian Memang Mohon Hadir Juga Besok Hari Senin Itu Mengenai Yang Mengupas Mengenai Sumber Daya Hayati Dan Lingkungan Ada Masalah Kebijakan Ada Masalah Macem-macem Sehingga Kita Lebih Komprehensif Dengan Dua Buku Itu Saya Berterima Kasih Sekali Saya Tidak Bisa Sebutkan Satu-satu Karena Memang Dari 88 Ini Saya Terus Terang Mendapatkan Pelajaran Yang Berharga Sekali Dari Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Mengirimkan Naskahnya Dan Tentu Tentu Saja Dengan Masa Covid Ini Saya Punya Waktu Banyak Jadi Alhamdulillah Kita Bisa Menyelesaikannya Dengan Baik Dan Terima Kasih Kepada Lembaga Kementerian Ada Kementerian KLHK KKP Kemenko Maritim Dan Investasi Kemudian Di Lembaga-lembaga LIPI 8 Kemudian Ada Apa lagi LIPI 8 BPPT Dan Yang Lain-lain Kemudian Juga Ada LSM LSM Yang Saya Senang Sekali Karena Banyak Yang Betul-betul Di Kerjakan Di Lapangan Nah Tentu Universitas Ada UI IPB IPB GM Punhas Unas Punpak Puncen Dan Banyak Lagi Saya Senang Sekali Karena Ini Bukan Merupakan Pekerjaan Satu Orang Saya Hanya Mengedit Walaupun Ada Beberapa Chapter Saya Tetapi Ini Memang Kebersamaan Terima kasih Bukartini Khususnya Yayasan Obor Yang Selalu Senang Direcoki Saya Karena Memang Ya Namanya Juga Tentu Antara Science Dengan Bagaimana Meng Bridging Antara Science Dengan Public Ini Menjadi Ranahnya Bukartini Banyak Sekali Mempulikasi Yayasan Obor Itu Buku-buku Yang Berguna Bagi Kita Semua Di Indonesia Saya Kira Demikian Bu Nurul Terima Kasih Sekali Bila Ada Diskusi Silahkan Baik Terima Kasih Pak Yatna Jadi Menarik Tadi Bahwa Meluangkan Waktu Dua Jam Sehari Ternyata Mungkin Kita Juga Harus Belajar Belajar Produktif Belajar Menulis Terus Kita Masih Ada Waktu Sedikit Untuk Diskusi Silahkan Yang ingin Bertanya Bisa Meluskan Di chat Atau Bisa Langsung Bicara Disini Ada Satu Tanggapan Bahwa Apakah Ada Rencana Untuk Menerbitkan Buku Ini Dalam Bahasa Inggris Sehingga Tidak Hanya Menjaga Membaca Di Indonesia Atau Mereka Berbahasa Indonesia Tapi Lebih Internasional Terima kasih Bu Nurul Memang Ini Ada Menarik Nanti Bukartini Bisa Cerita Bahwa Bukartini Ini Sudah Bekerja Sama Dengan Springer Penerbit Springer Yang Sangat Terkenal Jadi Ada Buku Saya Juga Diterbitkan Di Springer Internasional Bila Berkenan Nanti Tanya Bukartini Tentu Saja Harus Keinginan Semua Bahwa Kalau Memang Berkenan Kita Bisa Terjemahkan Dan Kita Bisa Terbitkan Di Springer Mungkin Bukartini Bisa Sedikit Bercerita Iya Baik Terima Kasih Tentunya Kalau Mungkin Bisa Diterjemahkan Saya Kira Kita Bisa Apa Namanya Bisa Membagikan Ilmu Kepada Asing Tapi Bahasa Indonesia Sebenarnya Untuk Pembaca Kita Itu Kalau Bisa Dikonsumsi Oleh Seluruh Apa Namanya Generasi Muda Indonesia Itu Alangkah Baiknya Tapi Untuk Kebahasa Lain Dengan Springer Ini Ada Bukunya Pak Yatna Prof Yatna Itu Yang Sudah Diterbitkan Obor Kami Kerjasama Dengan Springer Memang Nanti Akan Dimanfaatkan Oleh Springer Untuk Open Akses Prof Jadi Memang Itu Bisa Dikonsumsi Secara Secara Internasional Kalau Memungkinkan Bisa Diterjemahkan Alangkah Baiknya Sehingga Kerjasama Dengan Luar Negeri Itu Menjadi Dimudahkan Tapi Memang Kita Perlu Mencari Sponsor Untuk Terjemahan Ya Prof Ya Dan Itu Tidak Apa Namanya Tidak Mudah Mungkin Kalau Seumpamanya Masing-masing Kontributor Itu Bisa Menerjemahkan Sendiri Karyanya Itu Mungkin Kita Nanti Bisa Apa Namanya Rangkum Dan Nanti Kami Hubungi Springer Untuk Kita Yakinkan Profesional Pandai Meyakinkan Udah Beres Itu Jadi Saya Kira Mari Kita Apa Namanya Niatkan Bersama Itu Saja Prof Baik Makasih Bu Kartini Ya Jadi Mungkin Juga Karena Buku Ini Apa Namanya Bagi Mungkin Akan Menarik Bagi Peneliti-peneliti Asing Memahami Bagaimana Sebenarnya Konservasi Di Indonesia Mungkin Itu Hal Yang Menarik Untuk Diterjemahkan Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Dapat Apa Namanya Unmute Sendiri Untuk Menyampaikan Pertanyaannya Kalau Ada Yang Berkenan Kita Masih Ada Waktu Apakah Masih Ada Pertanyaan Karena Dalam Waktu Yang Sedikit Ini Kita Juga Tidak Bisa Membahas Semua Chapter Yang Ada Di Buku Buku Cuma Nambah Ini Aja Mungkin Pak Yatna Kalau Sekarang Ada Dengan Program Kampus Merdeka Ini Apakah Kira-kira Relevasi Buku Ini Seperti Apa Dan Bagaimana Kira-kira Buku Ini Bisa Bisa Menjawab Kebutuhan Kampus Merdeka Ini Menurut saya Tidak tahu Kampus Merdeka Itu Apa Belajar Mandiri Apa Merdeka Belajar Ya Gitu Katanya Mungkin Yang Tahu Itu Siapa Ya Mungkin Pro Budi Yang Dekan Atau Pak Rahmat Dekan Yang tahu Persis Kalau Saya Scientist Malah Gak Tahu Apa Pak Dekan Masih Ada Pak Dekan Harusnya Bisa Mbak Nurul Karena Ini Tadi Beberapa Sudah Disupas Oleh Penanggap Atau Pembahas Tadi Misalnya Tadi Bilang Chapternya Dia Chapter Dua Itu Yang Dia Lead Itu Sebenarnya Kan Bisa Terintegrasi Di Judulnya Sendiri Maupun Lepas Jadi Sebenarnya Pembaca Itu Bisa Mau Merdeka Aja Mereka Mau Membacanya Secara Total Keseluruhan Atau Memang Berdasarkan Minatnya Mereka Mereka Lebih Intens Misalnya Di Chapter Tentang Laut Ambil Bebenang Saja Atau Tentang Tadi Apa Genetika Konservasi Dan Populasinya Bu Yani Tadi Bisa Dan Saya Pikir Walaupun Tadi Bu Yani Memberikan Kritik Memang Saya Tidak Tau Apa Yang Dimaksud Bu Yani Itu Adalah Apakah Subab-subab Dalam Babnya Dia Yang Bu Yani Agak Sedikit Pusing Melihat Aliran Kata-katanya Ataukah Secara Keseluruhan Di Buku Kalau Saya Sendiri Memang Pengalaman Di Yang Enam Itu Memang Ada Beberapa Yang Akhirnya Saya Harus Edit Kata-katanya Dan Itu Tentunya Akan Sangat Membantu Dalam Hal Keterbacaan Di Topik-topik Yang Di Subab Tersebut Sehingga Kalau Kampus Merdeka Belajar Itu kan Sebenarnya Lebih Apa ya Lebih Memberikan Kebebasan Kepada Mahasiswa Mereka Student Centered Learning Bisa Langsung Cepat Membacanya Karena Keterbacanya Mudah Terus Kemudian Suatu Saat Mungkin Langsung Ketemu Atau Membuat Diskusi Dengan Para Narasuber Sehingga Terus Kemudian Lebih Komprehensif Lagi Apa Yang Sudah Didapatkan Oleh Yang Bersangkutan Di Bacaan Yang Sudah Dibacanya Tadi Begitu Kalau Semacam Lego Bisa Dicomot Terus Kalau Lengkapnya Disusun Kembali Nanti Ke Bukartini Maunya E-booknya Gimana E-book Karena Tidak Ada Produksi Kertas Wisik Itu Ada di Google Playbook Itu Gramedia Digital Terus Marketplace Kami Sudah Kerjasama Karena Toko-toko Buku Masih Ada Beberapa Saja Yang Masih Tutup Jadi Kalau Gramedia Ada Masih Beberapa Jadi Di Marketplace Sudah Ada Di Shopee Di Tokopedia Dan Itu Bisa Disilahkan Kalau Untuk Mendapatkan Ini Ini Tersubsidi Ya Prof Ya Karena Ada Sumbangan Juga Kalau Secara Bisnis Tidak Mungkin Ini Harganya Rp280.000 Ya Betul Bu Karpini Saya Sangat Senang Karena Banyak Sekali Yang Berkontribusi Untuk Mensubsidi Buku Ini Dan Saya Berterima Kasih Ada Teman-teman Yang Dari Berbagai Lembaga Yang Sama Sama Urut Subsidi Buku Ini Agar Bisa Tersebar Meluas Kalau Tidak 800 Alaman Tentu Sangat Mahal Kalau Betul Tidak ada Subsidi Buku Terima kasih Apakah Masih Ada Pertanyaan Mungkin Boleh Saran Silahkan Pak Wahyudi Terima kasih Menurut Wahyudi Sekali lagi Congratulations Ini Luar biasa Penulis yang Sangat Produktif Dan Harus Diteri oleh Siapa Saja Teman-teman Yang Bergerak Di bidang Ini Ada Saran Sedikit Pak Yana Tadi Meneruskan Disampaikan Oleh Bu Yani Dan Pak Wira Tentang Buku Ini Maupun Tadi Yang Disebut Teman-teman Sainis Dan Akademisi Saya Pikir Yang Perlu Disasar Yang Penting Itu Adalah Teman-teman Praktisi Yang Di Lapangan Jadi Tentu Mereka Jangan Diharap Akan Semuanya Senang Membaca 800 Dalaman Ini Jadi Saran Tadi Pak Yasman Bahwa Ini Bisa Dipilih-pilih Untuk Bapak Tentu Bagi Mereka Itu Penting Karena Pengalaman Saya Bertahun-tahun Di bidang Konservasi Di Lapangan Scientific Emperor Itu Sangat Penting Bagi Orang-orang Yang Bergerak Di bidang Konservasi Karena Tanpa Itu Mereka Akan Asal-asalan Melakukan Pekerjaannya Atau Asal-asalan Mereka Bekerja Karena Dia Tidak Ada Satu Kompas Sebetulnya Kompas Sentif Ini Nah Buku Pak Yatna Ini Bisa Menjadi Eksersis Yang Penting Dan Bisa Dikerjakan Apalagi Dalam Masa-masa Era-era Zoom Meeting Seperti Ini Jadi Saya Berharap Pak Wiratno Teman-teman Seperti Bu Yanni Dan Lain Sebagainya LSM Bisa Men-sponsori Ada Series Zoom Meeting Bagi Praktisi Terutama Tadi Misalnya Yang disampaikan Pak Yatna Tadi Tentang Metodologi Teknologi Yang Sebetulnya Sudah Banyak Yang Ada Di Depan Kita Tetapi Banyak Praktisi Itu Tidak Tidak Ngerti Tidak Tahu Bahwa Itu Semua Sudah Bergerak Dengan Cepat Buku Pak Yatna Bisa Menjadi Bidens Bisa Menjadi Pompas Bagaimana Para Teman-teman Tidak hanya Peh Tapi Peh Memang Sangat Penting Pasti Karena Dia Mau Tidak Mau Dia Harus Suka Menulis Dan Ngerti Sedikit Banyak Tentang Scientific Background Tetapi Yang Tidak Kalau Pentingnya Adalah Teman-teman Yang Ditingkat Kepala Seksi Bidang Kepala Balai Sendiri Kepala Balai Besar Sehingga Mereka Memberikan Masukan Kepimpinannya Atau Membuat Satu Keputusan Untuk Unitnya Itu Tidak Salah Dan Tidak Ditertawakan Orang Karena Dia Berbasis Scientific Tempor Ini Apil Saya Untuk Pak Yana Dan Teman-teman Untuk Membantu Teman-teman Terutama Yang Pengelola Kawasan Konservasi Atau Pengelola Konservasi Secara Umum Ini Luar Biasa Tugas Mereka Berat Dan Memang Selalu Dibantu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Yudi Apakah Ada lagi Yang mau Menyampaikan Tanggapannya Boleh Bu Nurul Terima kasih Bu Nurul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Agus Dermawan Saya Sangat Senang Dan Bahagia Bahwa Akhirnya Cita-cita Untuk Bisa Membungkus Sebuah Konsep Konservasi Yang Memang Sudah Menjadi Pijakan Kita Sejak Lama Ini Terbit Dengan Terbitnya Dua Buku Oleh Prof Prof Yana Ini Satu Hal Pak Pak Yana Bahwa Kalau Kita Lihat Secara Keseluruhan Dari Outline Atau Bab-bab Yang Disampaikan Banyak Menyangkut Lebih Orientasi Memang Isinya Lebih Kedaratan Begitu Saya Ingin Menantang Kembali Pak Yatna Ini Kita Bagaimana Mendalami Lebih Dalam Masalah Biodiversi Laut Kita Dan Sekarang Memang Masih Sangat Sulit Data Dan Informasi Kita Dapat Banyak Hal Yang Sudah Dilakukan Oleh Kolega Kita Di Perbuan Tinggi Tetapi Juga Masih Bersifatnya Parsia Masih Ada Data Informasi Itu Di Tempat Yang Masing-masing Ketika Kita Memerlukan Informasi Lengkap Sebagai Bahan Sebuah Kebijakan Dalam Konteks Kebijakan Laut Di Pesir Dan Laut Ini Masih Sangat Kurang Jadi Tantangan Berikutnya Pak Kita Buat Yang Lebih Dalam Banyak 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 Kelautan Dan Perikan Terima kasih Wassalamualaikum Wb Terima kasih Banyak Pak Agus Berarti Kita Harus Menulis Buku Lagi Apakah Masih Ada Pertanyaan Sebelum Ditutup Baik Kalau Sangat Bagus Bagus Baik Banyak Sekali Teman-teman Yang Kelautan Saya Bisa Fasilitasi Kepada Ibu Kartini Ya Siap Terima kasih Jadi Secara Konsisten Harus Nulis Jadi Tidak Dua Jam Perhari Tiga Jam Terima kasih Apakah Masih ada Kalau tidak ada Mungkin Saya Sedikit Menyimpulkan Dari apa Yang sudah Disampaikan Jadi Dari awal Kita sudah Mendengar Dari Sambutan Kemudian Dari Para pembahas Utama Kemudian Para pembahas Dari Lead chapter Tentang Bagaimana Buku ini Jadi Memang Buku ini Kita berharap Mungkin Dari Pak Yatna Juga Berharap Buku ini Bisa Bermanfaat Tidak Hanya Untuk Dosen Mahasiswa Tapi Juga Praktisi Pemanggu Kementingan Dan Praktisi Tadi Bahwa Apa Namanya Buat Teman-teman PEH Itu Juga Penting Karena Mereka Juga Sudah Mulai Harus Menulis Dan Banyak Mungkin Laporan Dan Buku ini Juga Diharapkan Menjadi Suatu Legacy Tapi Juga Menjadi Suluk Misalnya Kalau Suluk Ingatnya Silat Aja Menjadi Satu Buku Panduan Ada Panduan Yang Kita Bisa Acu Untuk Baik Pelajaran Mata Kuliah-kuliah Atau Apapun Yang Mungkin Sifatnya Bisa Lebih Praktis Untuk Kebutuhan-kebutuhan Konservasi Di lapangan Juga Bagaimana Buku ini Dapat Menjadi Suatu Kompas Sama Suluk Kompas Sebagainya Jadi Memang Ada Tadi Tips Tadi Bahwa Jangan Takut Dengan Tebalnya Buku Ini Tapi Coba Mencari Topik-topik Yang Chapter-chapter Yang Terkait Dengan Apa Yang kita Minati Dari situ Kita bisa Mulai Membaca Dari bagian Itu Tapi Dari situ Biasanya Ada kebutuhan-kebutuhan Untuk membaca Chapter-chapter Lainnya Jadi Mudah-mudahan Tidak Membuat Ragu Tidak Membuat Takut Bagi Para Pembaca Ini Terutama Mahasiswa Untuk Menggunakan Buku ini Nah Saya kira Itu saja Dan Kemudian Mungkin Terakhir Bahwa Ada Kebutuhan-kebutuhan Untuk Buku-buku Lainnya Tadi Mungkin Benar Bahwa Kebanyakan Tentang Terestrial Tapi Yang Kelautan Itu Belum Banyak Dikupas Jadi Artinya Ada Buku-buku Berikutnya Jadi Kita Tetap Tetap Harus Belajar Dari Paya Bagaimana Menulis Yang Baik Dan Menulis Produktif Saya Kira Itu saja Jadi Mungkin Dari Panitia Kami Terima Kasih Berterima Kasih Atas Kehadiran Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Sekalian Jangan Lupa Hari Senin Akan Ada Peluncuran Buku Yang Kedua Yaitu Metode Dan Kajian Sumber Daya Hayati Dan Lingkungan Jadi Kalau Ini Khusus Lebih Spesifik Biodiversity Nah Kalau Buku Kedua Lebih Spesifik Pada Sumber Daya Hayati Dan Lingkungan Jadi Lebih Kearah Lingkungan Isinya Kayak Apa Kita Harus Dengarkan Di Hari Senin Saya Kira Itu Saja Terima Kasih Banyak Mohon Maaf Atas Ada Kekurangan Kekurangan Dalam Penulisan Buku Baik Juga Pelaksanaan Acara Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Bu Nurul Payatna Dan Bu sekalian Selam Hormat Buat Semua Terima 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 Semuanya Selamat Sore Udah Terima Sehat Amin Follow up Dengan Bu Yani Yang Akan Memberi UPT UPT Ya Siap Terima Terima Kasih Bu Yani Yang Punya Ya Baik Sehat semuanya Insya Allah sampai Senin nanti ya Assalamualaikum Ijin pamit Bapak Ibu Terima kasih semuanya Terima kasih Pak Yasman Mbak Nurul itu Perlu Kalau yang merdeka belajar tadi itu kan Idealnya Makanya saya ingin tahu Idealisnya Mahasiswa itu kan dia diberikan Minimal satu semester Untuk mencapai 20 SKS Boleh dimana aja itu ya Idealnya gitu Nanti kan mereka tidak hanya Dalam kanda kutip ingin tahu Dan mempelajari bukunya Tapi mereka juga maunya itu dikonversi Sebenarnya berapa SKS Pak Yasman itu berapa Yasman Ya Pak Dibuatlah Ya makanya itu sebenarnya nanti coba dibahas Di Kobi nanti Buku kembal ini sih misal Apakah setara dengan pembahasan Satu semester gitu Karena chapter-chapternya kan Saja kan ada delapan Ya Terus kemudian ada subab-subab Anggaplah misalnya Satu Chapter itu Misalnya Misalnya dua SKS itu Sudah enam belas SKS Satu chapter Bisa enam Sampai Delapan Subab Anggaplah itu Dua kali pertemuan Persebab udah enam belas Itu memang udah Seperti kuliah Cuma ya tadi Ini yang Non-idealisnya Perlu Perlu Diskusi yang panjang Kalau di waktu yang singkat ini sih Belum bisa Makanya Yang idealisnya saja Mahasiswa Baca sendiri Benar-benar Ingin tahu Ilmunya Terima kasih Bapak Ibu sekalian Ya Sampai siang Sampai Senin ya Insya Allah Senin Pak Iya Terima kasih Bapak Ibu Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.